Ini adalah ketiga kalinya dia maju ke lapisan kedua alam iblis. Dan kali ini, Long Chen telah mencapai lapisan kelima alam surga yang mencapai dengan bantuan esensi darah ular api es berkepala dua. Lubang kelima tersebar di telapak tangan kanannya. Lubang kelima tidak kecil dibandingkan dengan dantian dan lubang spiritual dantian. Namun, ketika melihat telapak tangan dari luar, masih tidak ada perubahan. Semua orang menggunakan tangan mereka saat menggunakan keterampilan bertarung dan senjata, dan telapak tangan adalah tempat di mana Ki ditransmisikan secara langsung. Ketika lubang spiritual kelima terbentuk, itu sangat mengurangi waktu Long Chen untuk menyerang dan meningkatkan kekuatan serangannya. Jika dia dapat membuka lubang spiritual ke-6 di telapak tangan kirinya, maka akan ada siklus yang sempurna di tubuhnya. Pengembangan keadaan mencapai surga hanyalah sebuah evolusi. Namun, yang membuat Long Chen tertekan adalah setelah mencapai lapisan kelima dari reaching heaven state, ia telah menghabiskan sekitar 30 ribu connecting heaven pills. Connecting heaven pills yang ada di tangannya, ditambah 10 ribu connecting heaven pills yang telah dijarahnya dari pria dan wanita itu, hanya memiliki sekitar 70 ribu connecting heaven pills secara total. Menurut kecepatan peningkatan setiap kali, Long Chen memperkirakan bahwa ia akan membutuhkan sekitar 90 ribu connecting heaven pills untuk mencapai lapisan ke-6 dari reaching heaven state. Dengan kata lain, dia tidak hanya tidak dapat mencapai lapisan ketiga alam iblis, tetapi dia juga tidak memiliki cukup pil penghubung surga. Dia harus menemukan cara untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dia tidak akan dapat bersaing untuk mendapatkan mutiara api kaisar dalam waktu kurang dari sebulan. Setelah akhirnya menyelesaikan kultifasinya, Long Chen tidak punya pilihan selain kembali. Namun, sebelum itu, dia mengeluarkan segel kaisar mistik dan melihatnya dengan saksama. Segel kaisar mistik itu berwarna hitam pekat, dan tidak ada yang istimewa darinya. Kelihatannya seperti segel biasa. Kucing kecil, benda ini tidak mungkin palsu, kan? Tanya Long Chen dengan muram. Semakin biasa sesuatu terlihat, semakin besar kemungkinan itu adalah harta karun. Segel kaisar mistik ini seharusnya menjadi kunci. Bukankah itu keterampilan pertempuran tingkat kerajaan, segel kaisar 5? Setelah Anda mengumpulkan empat segel kaisar lainnya, Anda akan dapat membuka segel kaisar 5. Tentu saja, ini hanya tebakan saya. Long Chen mengangguk. Sepertinya segel mistik tirk ini untuk sementara tidak berguna baginya. Dia tidak bisa mempelajarinya secara menyeluruh. Oleh karena itu, dia menyimpan segel mistik tirk dan bersiap untuk pergi. Seharusnya ada 10 pintu keluar ke lapisan kedua dunia iblis. Long Chen berkeliaran di sekitar, mencari binatang iblis tingkat surga tingkat 6. Dia telah menemukan beberapa. Itu adalah pusaran air hitam yang muncul di tanah. Hanya dengan memasuki pusaran air ini, dia akan dapat kembali ke kaki gunung iblis alam. Long Chen masih belum begitu mengenal lapisan kedua dunia iblis, jadi dia hanya bisa mencari jalan keluar di mana-mana. Namun, kali ini, setelah mencari cukup lama, dia justru menemukan pusaran air hitam yang lebih besar di depannya. Selain itu, ada banyak orang yang menjaga pusaran air itu, dan yang memimpin mereka adalah jenderal iblis angin ilahi. Aku tidak dapat menemukan pintu masuk ke lapisan ketiga dunia iblis di manapun, tetapi pusaran air hitam ini dijaga oleh seorang yang sangat kuat seperti jenderal iblis angin ilahi. Ini pasti pintu masuk ke lapisan ketiga dunia iblis. Long Chen menebak. Hanya murid tingkat tinggi di tingkat ketujuh alam surga yang mencapai surga dan di atasnya yang dapat memasuki lapisan ketiga dunia iblis. Dengan jenderal iblis angin ilahi yang menghalangi jalan, Long Chen tahu bahwa mustahil baginya untuk memasuki lapisan ketiga dunia iblis. Oleh karena itu, dia diam-diam mengingat lokasi ini dan pergi mencari jalan keluar ke lapisan kedua dunia iblis. Tidak butuh waktu lama sebelum dia muncul di kaki gunung. Setelah keluar dari kaki gunung iblis alam, Long Chen menuju ke arah istana Raja King Li. Perbedaan antara dirinya sekarang dan beberapa hari yang lalu benar-benar terlalu besar. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja mencapai tingkat kedua dari alam surga yang mencapai, dan sekarang dia sudah berada di tingkat kelima dari alam surga yang mencapai. Dalam hal kemampuan bertarung, dia pada dasarnya tidak tertandingi oleh murid-murid di tingkat ketujuh dari alam surga yang mencapai. Baru beberapa hari sejak Long Chen memasuki alam iblis kuno. Jika orang lain tahu bahwa dia mengandalkan beberapa hari ini untuk maju dari tingkat pertama alam surga yang mencapai ke tingkat kelima alam surga yang mencapai, dan telah maju beberapa tingkat dengan gila-gilaan dalam beberapa hari, betapa terkejutnya mereka. Tentu saja, ini adalah cerita untuk masa depan. Yang Long Chen pertimbangkan sekarang adalah apa yang akan terjadi pada Qin Huang Yu, yang bertanggung jawab atas pelatihannya, dan Jenderal Iblis Juli, jika dia kembali ke istana Raja King Li dalam situasi saat ini. Sebelumnya, mereka selalu menekankan disiplin. Long Chen memperkirakan bahwa dia akan mendapat banyak masalah setelah kembali ke istana Raja King Li. Tentu saja dia tidak takut. Tak lama kemudian, dia kembali ke depan istana Raja King Li. Sebelum dia tiba, seorang murid biasa datang untuk menyambutnya. Dia menatap Long Chen sebentar, dan bertanya dengan dingin, kamu pasti Jiang Cheng. Ada apa? Long Chen mengangguk, yang berarti dia mengakuinya. Jenderal Iblis Juli berkata bahwa jika kau muncul, kau harus segera pergi ke tempat latihan. Apakah keperlu aku untuk membawamu ke sana? Kata murid itu langsung. Tempat latihan. Oke, aku akan ke sana sekarang. Long Chen mengangguk dan berjalan melewati murid itu. Maksudnya jelas. Dia tidak membutuhkan murid itu untuk mengantarnya, dan dia bisa pergi sendiri. Melihat punggung Long Chen, murid itu mengernyitkan sudut mulutnya dan mencibir, dasar orang bodoh. Disiplin di wilayah Iblis Kuno sangat ketat. Dia baru saja memasuki wilayah Iblis Kuno, dan dia tidak berani berpartisipasi dalam tempat pelatihan selama tiga hari berturut-turut. Yang lebih penting, orang ini tidak tahu bahwa dia telah melakukan hukuman mati. Long Chen tidak mendengar apa yang dikatakan murid itu, tetapi Long Chen dapat memperkirakannya. Setelah beberapa langkah, Long Chen berkata, Xiao Lang, bawa Huang Fu Qi ke tempat latihan. Sebaiknya pancing Ratu King Li ke sini. Jika mereka ada di sana, Jenderal Iblis Juli mungkin tidak akan menyerangku secara langsung. Kalau tidak, aku membuat Zhao Hu Ji kalah dalam tiga kejuaraan berturut-turut. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhku, dan dia pasti tidak akan melepaskannya. Xiao Lang tahu bahwa segala sesuatunya mendesak, jadi ketika dia keluar dari alam kekosongan besar, dia segera menghilang di depan Long Chen. Huang Fu Qi, gadis kecil ini, punya banyak rahasia. Long Chen bisa merasakan bahwa Ratu King Li sangat baik padanya. Dia percaya bahwa dengan kehadirannya, Jenderal Iblis Juli tidak akan berani bertindak gegabuh. Long Chen memperlambat langkahnya dan berjalan ke arah tempat latihan. Saat ini, banyak orang di Istana Raja King Li sudah mengenalnya. Namun, murid-murid biasa seharusnya berlatih di tempat latihan, jadi jumlah orang di Istana Raja King Li lebih sedikit. Long Chen memperkirakan bahwa Huang Fu Qi akan segera tiba, jadi dia muncul di luar tempat latihan. Ketika para murid biasa melihatnya, mereka semua menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka menatap Long Chen, tercengang. Murid biasa ini baru saja memasuki daerah Iblis Kuno, tetapi dia telah menjadi topik pembicaraan bagi mereka. Long Chen menatap Long Chen dengan mata terbelalak. Begitu dia tiba di wilayah Iblis Kuno, dia menghilang selama tiga hari, meninggalkan Jenderal Iblis di belakang. Mereka benar-benar tidak tahu seberapa beraninya Long Chen. Selama tiga hari terakhir, mereka telah berbicara tentang Long Chen. Jika Long Chen muncul, dia pasti akan mati. Anak ini benar-benar berani muncul. Kupikir dia telah melarikan diri dari wilayah Iblis Kuno. Bukankah dia mencari kematian? Karena dia tidak menganggap serius Jenderal Iblis. Akhir-akhir ini, temperamen Jenderal Iblis sangat buruk. Beberapa orang telah terluka oleh Jenderal Iblis. Kudengar keponakan Jenderal Iblis adalah Zhao Hu Ji. Dia ditekan oleh Jiang Cheng dalam pertarungan seleksi. Dia tidak datang selama tiga hari, tetapi dia masih berani muncul. Dia pasti sedang berpikir. Semakin banyak orang keluar dari tempat latihan mereka dan kemudian berbisik satu sama lain. Mereka berbicara tentang Long Chen, yang muncul di sebelah tempat latihan. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan penyesalan. Lihatlah Jiang Cheng ini, dia tampaknya tidak tahu apa-apa. Terakhir kali, pemuda itu tidak datang selama dua hari, dan lehernya langsung dipatahkan oleh Jenderal Iblis Juli. Dia baru saja memasuki wilayah Iblis Kuno, tetapi dia berani tidak datang selama tiga hari. Dasar bodoh. Kerumunan tidak dapat berhenti berbicara. Pada saat ini, dua orang terpisah dari kerumunan. Mereka adalah Qin Huanyu, yang bertanggung jawab atas pelatihan orang-orang baru, dan Jenderal Iblis Juli. Ketika dia melihat Long Chen, Jenderal Iblis Juli menampakkan senyum kejam. Tanpa berkata apa-apa, dia berdiri sepuluh meter di depan Long Chen dan menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia berkata, Jiang Cheng, aku ingat namamu adalah Jiang Cheng. Apakah kamu tahu aturan wilayah Iblis Kuno, terutama aturanku, Jenderal Iblis Juli? Aku tidak tahu apa aturan Jenderal Iblis. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Nada suaranya tidak sombong atau rendah hati. Perilaku Sembrono semacam ini membuat yang lain menghela nafas. Mereka merasa bahwa dia tidak punya harapan. Hehe, Jenderal Iblis Juli tertawa dan berkata, sebagai orang baru, kamu sebenarnya tidak datang ke tempat pelatihan selama tiga hari. Kamu meremehkanku. Tuanku adalah perintah pertama dari wilayah Iblis Kuno. Kali ini, kamu telah melanggar perintah tersebut. Karena itu, kamu telah melakukan hukuman mati. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Bahkan Kaisar Surgawi tidak dapat menyelamatkanmu. Dalam pandangan Long Chen, perintah itu hanyalah kepura-puraan agar Jenderal Iblis Juli membunuhnya. Pada saat ini, bahkan jika dia tahu bahwa Jenderal Iblis Juli akan membunuhnya, dia tidak akan bergerak. Ini karena dia telah melihat Huang Fuki dan Raja King Li muncul dalam jarak satu mil. Apakah Jenderal Iblis berhak membunuh orang yang tidak bersalah? Di Istana King Li, yang bertanggung jawab seharusnya adalah Raja King Li. Apakah akan membunuhku atau tidak tergantung pada Raja King Li? Long Chen berkata dengan keras kepala. Jenderal Iblis Juli tersenyum dan berkata, apakah kita harus menyusahkan Raja King Li untuk membunuh orang yang tidak penting sepertimu? Baiklah, Huang Yu, kamu adalah murid kesayangan Raja King Li. Kamu dapat melaksanakan hukuman mati di kota Jiang. Jangan menunda, kita harus melatih murid-murid kita dengan cepat. Jenderal Iblis Juli berkata sambil tersenyum. Qin Huang Yu saat ini berdiri di samping Jenderal Iblis Herkulean. Setelah mendengar kata-kata Jenderal Iblis Herkulean, dia tersenyum dan berkata, memang, karakter kecil seperti Jiang Cheng tidak membutuhkan persetujuan tuanku. Bagaimana dengan ini? Aku akan mewakili tuanku untuk memahaminya. Anak ini bahkan mencuri kekuatan kristal mana terakhir kali. Dia benar-benar menyebalkan. Sambil berbicara, dia menatap Long Chen dengan pandangan meremehkan dan mendekati Long Chen. Pada saat tertentu, dia tiba-tiba mempercepat langkahnya dan menyerang Long Chen. Kekuatan tingkat ke-6 dari reaching heaven state tiba-tiba meledak. Pada saat ini, Huang Fuki dan Pangeran Qingli tiba dan menyaksikan adegan Qin Huanyu membunuh Long Chen dari kejauhan. 482. Kakak laki-laki melihat Qin Huanyu menyerang Long Chen dengan ganas, Huang Fuki berteriak. Pada saat kritis ini, dia tidak bisa menyelamatkan Long Chen dengan kecepatannya. Selain itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Long Chen. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggantungkan harapan terakhirnya pada Raja Qingli, yang berada di belakangnya. Namun, waktu terus berjalan, dia hanya bisa berbalik dengan cemas dan berteriak, Tuan. Jika Raja Qingli ingin menyelamatkan Long Chen, dia bisa melakukannya tanpa peringatan Huang Fuki. Namun, pada saat ini, Raja Qingli tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menyaksikan Qin Huanyu mengambil tindakan dengan acuh-ta'acuh. Momen ini berlalu dalam sekejap mata. Semua orang memperhatikan bagaimana Qin Huanyu akan membunuh Long Chen. Di antara mereka, hanya satu orang yang sangat cemas, dan itu adalah Long Chen. Sedangkan yang lainnya, kebanyakan dari mereka acuh-ta'acuh. Bagaimanapun, mereka juga iri dengan keajaiban Long Chen dalam pertarungan seleksi. 100.000 eliksir tertinggi. Banyak orang yang hadir mungkin tidak memiliki kekayaan sebanyak itu sepanjang hidup mereka. Qin Huanyu menargetkan Long Chen karena 100.000 eliksir tertinggi. Qin Huanyu hanya memiliki 20.000 atau 30.000 eliksir tertinggi di taskian kunnya. 100.000 eliksir tertinggi yang diberikan kepadanya untuk tiga juara berturut-turut hampir habis. Selain itu, dia tidak mendapatkan banyak eliksir tertinggi dalam dua tahun terakhir. 20.000 eliksir tertinggi tidak cukup bagi Qin Huanyu untuk mencapai level ke-7 dari Reaching Heaven State. Dia membutuhkan setidaknya 50.000 eliksir tertinggi untuk mencapai level ke-7 dari Reaching Heaven State. Tentu saja, jika itu Long Chen, dia akan membutuhkan 500.000 eliksir tertinggi. Oleh karena itu, dia menggunakan jurus pembunuhnya segera setelah dia bertindak. Dengan ki sejatinya di level ke-6 dari alam surga yang mencapai, dia menggunakan keterampilan bertarung kelas surga menengah dengan seluruh kekuatannya. Bagaimana mungkin Long Chen, yang belum mencapai level ke-3 dari alam surga yang mencapai, bisa menghindarinya? Terlebih lagi, Raja Qingli tidak membantunya, yang berarti Long Chen pasti akan mati. Semua orang sedikit takut. Tampaknya sangat mulia untuk datang ke wilayah iblis kuno, tetapi jika mereka tidak mematuhi manajemen, mereka akan disingkirkan atau dibunuh jika mereka melakukan kesalahan, seperti Long Chen. Dia adalah orang yang difavoritkan yang memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut, tetapi dia meninggal dalam beberapa hari setelah datang ke Istana Qingli. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang? Pada saat ini, Qin Huanyu tiba-tiba mengeluarkan pedang perang seputih salju seperti kristal dari kosmos sak miliknya. Pedang perang ini memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan pedang kaisar iblis. Itu pasti senjata ilahi tingkat menengah peringkat surga dengan kualitas yang sama dengan pedang kaisar iblis, atau mungkin bahkan kualitas yang lebih tinggi. Saat pertempuran dimulai, aura dingin segera merasuki sekeliling. Pedang Dewa Bulan Salju, Pembunuhan Gila Badai Salju. Long Chen langsung menggunakan Heaven Tier Battle Skill. Qin Huanyu sudah menganggap Long Chen sebagai sosok yang tidak enak dipandang sejak lama. Dengan kesempatan besar yang ada di depannya, dan juga fakta bahwa ia bisa mendapatkan hati jenderal iblis Herkulean, ia jelas tidak akan melewatkannya. Dalam sekejap, cahaya pedang seputih salju melesat ke arah Long Chen seperti badai salju. Dengan kekuatan Long Chen, kemungkinan besar dia akan terpotong-potong. Kakak, Huang Fuki menjerit putus asa. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar peduli pada Long Chen. Pada saat ini, matanya sedikit basah, dan wajahnya yang gemuk menjadi pucat. Tepat ketika semua orang mengira Long Chen akan mati, ekspresi Long Chen sangat tenang. Sebuah bilah hitam muncul di tangannya entah dari mana, dan dia mengayunkannya secara horizontal. Tiba-tiba, bilah hitam itu langsung bertabrakan dengan blizzard mad kill milik Qin Huanyu. Jalan Pedang Kaisar Iblis, Pedang Iblis Tertinggi. Gemuruh. Cahaya bilah pedang dan bayangan pedang saling bertabrakan, menciptakan badai besar. Serangan yang sama kuatnya dari keduanya membuat semua orang menyadari dengan kaget bahwa ayunan pedang Long Chen yang biasa-biasa saja tampaknya mampu melawan Qin Huanyu. Ini sungguh tak terbayangkan. Mata semua orang perlahan melebar. Ketika serangan Qin Huanyu benar-benar dinetralkan oleh Long Chen, Qin Huanyu buru-buru mundur beberapa langkah dan menatap Long Chen dengan kaget. Semua orang memandang Long Chen dengan cara yang sama seperti Qin Huanyu. Mereka semua tidak percaya. Meskipun Qin Huanyu tidak menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan seorang prajurit tingkat kelima dari alam kenaikan surga tidak akan mampu menahan serangannya dengan mudah. Bagaimana Long Chen melakukannya? Dalam pertarungan seleksi, dia telah mengalahkan Zhao Huji, yang berada di tingkat keempat alam kenaikan surga, dengan kekuatannya di tingkat pertama alam kenaikan surga. Ini semata-mata karena tubuhnya yang kuat. Namun, sekarang setelah dia memiliki tubuh tempur kelas surga tingkat lanjut, dia tidak lagi memiliki banyak tekanan pada Qin Huanyu. Bagaimana Long Chen bisa bertahan? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia benar-benar mampu menahan serangan kakak senior Qin. Itu tidak mungkin. Tadi sepertinya mudah saja. Saya melihat serangan Long Chen dalam pertarungan seleksi. Bahkan setelah dia berubah menjadi jiwa binatang, dia tidak sekuat sekarang. Baru tiga hari. Obat mujarab apa yang diminum Jiang Cheng? Para murid biasa mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Hal ini membuat wajah Qin Huanyu dan Jendral Iblis Juli menjadi semakin gelap. Namun, mereka harus mengakui bahwa penampilan Long Chen sebelumnya terlalu menantang surga. Dari serangan Long Chen tadi, Jendral Iblis Juli dapat menentukan kekuatan Long Chen. Dia berseru, Jiang Cheng, kapan kamu mencapai tingkat kelima dari alam kenaikan surga? Bukankah kamu berada di tingkat kedua alam kenaikan surga? Dia tahu bahwa Long Chen telah mencapai tingkat kedua dari Heaven Ascension State ketika cahaya iblis telah menyelimutinya. Kemudian, tiga hari kemudian, Long Chen telah mencapai tingkat kelima dari Heaven Ascension State. Naik satu tingkat sehari. Konsep macam apa itu, itu tidak pernah terdengar sejak zaman kuno. Perkataan Jendral Iblis Juli menyebabkan keributan besar di antara orang banyak. Tingkat kelima dari alam kenaikan surga. Apakah aku salah dengar? Bahkan Huang Fuki dan Zhao Huji berada di tingkat keempat alam kenaikan surga. Bagaimana Jiang Cheng tiba-tiba mencapai tingkat kelima? Tidak heran dia tidak muncul selama tiga hari. Mungkinkah dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Jika dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja, aku juga akan rela tidak muncul selama tiga hari. Awalnya, Long Chen tidak dihargai karena usianya yang sudah tua dan tingkat kultifasinya yang rendah. Sekarang, tingkat kultifasinya bahkan lebih tinggi daripada seorang jenius. Selain itu, ia memiliki teknik pemurnian tubuh tingkat surga lanjutan dan teknik serangan. Dalam hal tingkat seorang jenius, ia mungkin setara dengan kakak senior Kin Huanyu. Jiang Cheng memiliki teknik pemurnian tubuh tingkat surga lanjutan, sedangkan kakak senior Kin Huanyu memiliki tingkat kultifasi yang lebih tinggi. Usia mereka hampir sama. Perkataan mereka juga merupakan apa yang dipikirkan oleh Jenderal Iblis Juli dan yang lainnya. Jenderal Iblis Juli harus melihat ke arah Raja King Li. Dia tahu bahwa Raja King Li tidak menyerang pertama kali karena dia memandang rendah Long Chen. Namun, setelah Long Chen menunjukkan bakatnya yang luar biasa, apakah Raja King Li masih akan memandang rendah dirinya? Yang paling dibutuhkan istana Kekaisaran King Li adalah seorang jenius. Oleh karena itu, Raja King Li mungkin tidak akan membunuh Long Chen. Pada saat ini, Raja King Li juga cukup terkejut. Sebagai seorang ahli dari tiga alam bela diri besar, dia memiliki pengalaman yang luar biasa, tetapi dia belum pernah melihat seorang jenius yang mengerikan seperti Long Chen. Kecepatan promosi semacam ini hanya dapat digambarkan sebagai mengerikan. Pada saat ini, Kin Huanyu ketakutan. Semuanya berhenti. Di mata Huang Fuki, Long Chen selalu sangat kuat. Oleh karena itu, ketika Long Chen memukul mundur Kin Huanyu, dia tidak terlalu terkejut di dalam hatinya. Dia buru-buru melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen dan menangis dengan ingus dan air mata, kakak, kamu orang jahat. Kiki pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Wuuu. Kiki, bersikaplah baik. Aku sangat kuat sekarang. Bagaimana mungkin beberapa orang kecil bisa membunuhku? Long Chen tersenyum acuh tak acuh. Kata-katanya membuat Kin Huanyu sangat marah. Dia berteriak, Adik Junior, pergilah. Jiang Cheng dijatuhi hukuman mati. Aku ceroboh tadi dan gagal membunuhnya. Kali ini, aku tidak akan membiarkannya pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Kakak senior ke-6, kamu orang jahat besar. Apakah kamu punya anak laki-laki? Huang Fuki merasa kesal dengan Kin Huanyu. Dia tiba-tiba membelalakan matanya, menunjuk hidung Kin Huanyu, dan memarahi. Kin Huanyu merasa sesak karena omelan itu, tetapi masalahnya adalah Huang Fuki adalah murid kesayangan Raja King Li. Dia tidak punya pilihan selain melihat Raja King Li untuk meminta bantuan. Pada saat ini, Raja King Li melambaikan tangan padanya dan memberi isyarat agar dia kembali. Kemudian, Raja King Li berjalan ke Long Chen. Kau menghilang selama tiga hari dan melanggar peraturan. Hanya untuk mencapai level kelima alam pencapaian surga, Raja King Li menatap Long Chen dengan dingin dan berkata, Tentu saja. Kalau tidak, ada beberapa orang di sini yang ingin membunuhku. Jika aku tidak meningkatkan kekuatanku, aku akan menjadi ikan di talenan. Kata Long Chen sambil tersenyum tipis. Long Chen tidak menyalahkan Ratu King Li karena tidak mengambil tindakan sekarang. Dia benar-benar tidak punya alasan untuk mengambil tindakan untuk seorang murid dengan potensi kecil. Tapi sekarang berbeda. Long Chen bukan anak kecil. Dia tahu bahwa kepentingan adalah kunci dari segalanya. Ketika Long Chen bisa memenangkan sesuatu untuk Ratu King Li, dia akan melindunginya apapun yang terjadi. Baiklah, karena kamu baru saja datang ke daerah setan kuno dan tidak tahu banyak aturan, kali ini aku akan membiarkannya begitu saja. Raja King Li mengangguk. Dia pikir Long Chen harus berterima kasih padanya karena tidak menanyakan masalah ini kepada Long Chen. Melihat Raja King Li melindungi Long Chen, Iblis Juli ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti setelah berpikir dua kali. Akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kali ini, Long Chen berhasil lolos dengan kekuatannya. Dia dan Qin Huanyu saling memandang dan merasa sedikit tertekan. Biarkan saja. Bagaimana aku bisa membiarkannya begitu saja? Tepat saat itu, Long Chen mengucapkan sesuatu seperti ini untuk pertama kalinya. Ia menepuk wajah Huang Fuki dan mengangkat kepalanya, berkata, jika Kaisar melanggar hukum, ia akan dihukum sama seperti orang biasa. Aku hanyalah murid biasa. Aku tidak bisa dimaafkan karena ketidaktahuanku. Ini tidak bisa menjadi presiden. Lalu apa yang kau inginkan? Raja Qin Li tertegun dan bertanya. Long Chen melihat ke arah Qin Huanyu dan berkata, kakak senior Qin Huanyu jauh lebih kuat dariku. Biarkan dia memberiku pelajaran. Dalam seperempat jam, aku akan bertarung dengan kakak senior Qin di lapangan latihan. Pada saat itu, biarkan semua orang di istana Qin Li datang untuk menonton. Aku percaya bahwa kakak senior Qin akan memberiku pelajaran yang mendalam. Pada saat itu, aku dapat membuat semua orang di istana menyadari bahwa melanggar aturan adalah hal yang sangat tidak bijaksana. Aku percaya bahwa setelah melihat pelajaranku, murid-murid lain akan lebih mematuhi aturan. Jika aku dapat menyumbangkan sedikit kekuatan untuk istana Qin Li, aku dapat menebus kesalahanku. 483. Setelah itu, Long Chen menatap Qin Huanyu dengan tatapan provokatif. Semua orang menghela nafas melihat sikap Long Chen yang tidak tahu malu. Jelas bahwa dia ingin menantang Qin Huanyu di depan umum, tetapi dia mengatakannya dengan cara yang bermartabat. Dia pasti sangat bermuka tebal sehingga bersikap tidak tahu malu. Namun, selain cara bicara Long Chen, Long Chen memprovokasi Qin Huanyu. Qin Huanyu adalah seorang jenius yang memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut dua tahun lalu. Setelah belajar di istana Qin Li selama dua tahun, ia telah mencapai tingkat ke-6 alam pencapaian surga dan hampir mencapai tingkat ke-7 alam pencapaian surga. Di istana Qin Li, ia jelas merupakan salah satu dari tiga jenius teratas. Meskipun Long Chen memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut dalam pertarungan seleksi, ia dipermalukan dan ditinggalkan oleh Raja Hantu Merah karena potensinya yang rendah. Kedua orang ini sangat kontras antara seorang jenius dan orang yang biasa-biasa saja. Sekarang, orang yang biasa-biasa saja itu menantang seorang jenius. Kakak Senior Qin Huang Yu jelas tidak menggunakan seluruh kekuatannya tadi. Jiang Cheng benar-benar gelisah. Yang mulia Raja Qin Li mengampuni dia, tetapi dia terus membuat masalah. Bukankah dia hanya mencari kematian? Siapa yang tahu apa yang dipikirkan Jiang Cheng? Mungkin dia ditinggalkan oleh Raja Hantu Merah dan telah mengumpulkan kebencian. Dia ingin membuktikan dirinya melalui kakak Senior Qin. Jika dia dapat mengalahkan kakak Senior Qin, dia memang dapat membuktikan bahwa dia juga seorang jenius yang tak tertandingi. Sayang sekali terlalu sulit baginya untuk memilih target. Sebenarnya, dia tidak perlu melakukan ini. Dia hanya perlu menunjukkan level kelima dari alam surga yang mencapai, dan dia dapat dianggap sebagai seorang jenius. Bagaimanapun, dia memiliki keterampilan penyempurnaan tubuh dan serangan tingkat lanjut dari alam surga. Sementara yang lain membicarakannya, Raja Qin Li dan yang lainnya menatap Longchen. Raja Qin Li tidak berbicara pada awalnya. Ketika semua orang selesai berbicara, dia melihat ke arah Qin Huang Yu yang sedikit marah dan berkata, Qin Huang Yu, apa keputusanmu? Qin Huang Yu berkata langsung tanpa berpikir, Mari kita bertarung, guru. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkannya, aku tidak layak menjadi muridmu. Bagus sekali, bagus sekali. Jangan membuatku malu. Raja Qin Li menganggup, lalu menatap Longchen dan berkata, Kamu bilang seperempat jam, lalu seperempat jam. Semuanya? Tinggalkan tempat latihan, lalu kumpulkan semua orang di istana Raja Qin Li untuk menonton pelajaran. Atas perintah Raja Qin Li, tempat latihan segera dikosongkan, menyisakan ruang besar bagi Longchen dan Qin Huang Yu untuk bertarung. Kemudian para murid biasa berlari ke setiap posisi istana Raja Qin Li dan memanggil semua murid, termasuk orang-orang tua itu. Di daerah Iblis Kuno, selama seseorang berusia lebih dari 30 tahun dan kultivasinya belum mencapai tingkat ke-9 alam pencapaian surga, dia tidak akan menjadi murid. Sebaliknya, dia akan diberi gelar tetua. Tentu saja, jika dia belum mencapai tingkat ke-6 alam pencapaian surga, dia akan langsung dikirim keluar dari daerah Iblis Kuno. Guang Yuan, yang telah mendirikan istana Iblis Surgawi, mungkin salah satunya. Setelah menjadi tetua, selama seseorang mencapai tingkat ke-9 alam surga yang menjangkau, ia dapat menjadi salah satu jenderal Iblis. Namun, ketika orang biasa menjadi tetua, potensinya hampir habis. Ada banyak tetua di daerah Iblis Kuno, dan kebanyakan dari mereka berada di antara tingkat ke-6 dan ke-8 alam surga yang menjangkau. Bahkan di Istana Raja Qin Li, ada lebih dari 100 tetua. Faktanya, para tetua ini adalah tulang punggung daerah Iblis Kuno. Tentu saja, karena mereka telah menghabiskan potensi mereka, mereka tidak berpartisipasi dalam penilaian murid. Misalnya, kompetisi untuk Emperor Flambet, yang diadakan dalam waktu kurang dari sebulan, adalah penilaian besar para murid. Itu diadakan di Ancient Demons Area setiap 5 tahun, dan hadiah terbesar kali ini adalah Emperor Flambet. Setelah seperempat jam, semua orang di daerah setan kuno telah tiba. Lebih dari 100 tetua di atas tingkat ke-6 alam surga yang mencapai, dan sekitar 300 murid biasa, serta beberapa murid Raja Qin Li, telah tiba. Di antara murid-murid Raja Qin Li, Long Chen tidak dapat menahan tawa. Dia berkata dengan suara rendah, sepertinya murid-murid pribadi Raja Qin Li tidak begitu baik. Mereka bahkan tidak memiliki murid di tingkat ke-8 alam surga yang mencapai. Iya, ku dengar bahwa murid-murid dari 6 istana lainnya berada di level ke-8 alam pencapaian surga. Hanya Saudari Yi dari istana Raja Qin Li yang berada di level ke-7 alam pencapaian surga. Namun, Saudari Yi hampir berada di level ke-8 alam pencapaian surga. Tentu saja, ini bukan level tertinggi di wilayah Iblis Kuno. Para jenius terkuat di wilayah Iblis Kuno berada di istana Kekaisaran yang legendaris. Ku dengar bahwa salah satu putra Kaisar Iblis telah mencapai alam bela diri bumi, yang hampir sama dengan guruku, kata Huang Fuki, yang berada di sebelah Long Chen. Putra lain dari Kaisar Iblis. Tentu saja, Long Chen ingat. Dia pernah mendengar bahwa Jiang Hu Xiang telah meninggalkan jejak telapak tangan di pilar Iblis Pencapaian Langit selama pertempuran seleksi, dan dia telah melakukannya ketika dia berada di tingkat ke-9 dari negara Pencapaian Langit. Long Chen kagum pada orang-orang jenius sejati. Tentu saja, Qin Huanyu tidak termasuk. Mereka berdua berdiri di satu sudut, sementara murid pribadi Raja Qin Li berdiri di sudut lainnya. Raja Qin Li memiliki sekitar 10 murid. Kecuali Huang Fuki, ada dua remaja di tingkat ke-5 alam Pencapaian Surga, empat murid di tingkat ke-6 alam Pencapaian Surga, dan empat murid di tingkat ke-7 alam Pencapaian Surga. Salah satunya adalah Saudari Yi, yang disebutkan oleh Huang Fuki. Long Chen menatap kakak senior Yi yang disebutkan Huang Fuki. Usianya hampir sama dengan Long Chen, dan dia mengenakan gaun putih panjang. Kulitnya seputih salju, dan rambutnya yang panjang terurai hingga ke pinggang seperti air terjun. Matanya cerah dan cemerlang, dan mengandung persona yang mengharukan. Dia memancarkan aura dunia lain, seolah-olah dia adalah peri yang datang ke dunia fana. Si kecil, Long Chen sedikit tenggelam dalam pikirannya, dan tanpa sadar memanggilnya. Setelah itu, senyum pahit muncul di wajahnya. Dia telah membuat kesalahan tadi. Gadis bernama Yi ini, baik dari segi penampilan maupun temperamen, sangat mirip dengan Ling Xi. Namun, dia tidak. Meskipun keduanya ingin menjadi gadis surgawi yang turun ke dunia fana, dia tidak memiliki kecantikan dan ketampanan Ling Xi. Apa siau si? Nama kakak senior Yi adalah Liu Yi. Dia putri majikanku. Kakak, lihatlah betapa bejatnya dirimu. Jangan bilang kau jatuh cinta pada kakak senior Yi. Huang Fuki cemberut. Jangan bicara omong kosong. Long Chen buru-buru menutup mulutnya. Huang Fuki terkadang berbicara tanpa berpikir, dan suaranya juga tidak lembut. Liu Yi, yang tidak jauh dari sana, pasti mendengarnya. Dia menoleh dan menatap Long Chen dengan sedikit permusuhan di matanya. Kakak senior, orang ini berani menatapmu. Aku pasti akan menghajarnya habis-habisan, kata Qin Huang Yu sambil menggertakan giginya di depan Liu Yi. Baiklah. Liu Yi mengangguk. Sebenarnya, dia bisa melihat bahwa Long Chen hanya meliriknya secara simbolis, dan matanya tidak cabul seperti yang dikatakan Huang Fuki. Toko utama hari ini adalah Long Chen, jadi Liu Yi juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia hanya merasa bahwa pria ini tampak acu-ta'acu dan tenang, dan dia tampak lebih menakutkan daripada Qin Huang Yu, yang menggertakkan giginya di sebelahnya. Long Chen dan Qin Huang Yu sama-sama memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut, tetapi perlakuan mereka sama sekali berbeda. Qin Huang Yu memiliki potensi besar. Dia baru berusia 16 tahun, tetapi dia sudah mendekati rintangan ketujuh dari alam surga. Ketika dia berusia 20 tahun, dia seharusnya dapat mencapai rintangan kedelapan dari alam surga dan menjadi pilar murid-murid Raja Qingli, seperti Liu Yi. Dan Long Chen adalah peran yang ditinggalkan sejak awal. Tentu saja, kisahnya cukup rumit. Liu Yi bersama Huang Fuki akhir-akhir ini, dan dia mendengar banyak tentang Long Chen darinya. Jadi dia sedikit penasaran tentang Long Chen. Huang Yu. Kakak senior magang, apa yang bisa saya bantu? Qin Huang Yu menjawab dengan cepat. Jika nanti kamu bertengkar, kamu tidak bisa membunuhnya. Itu hanya konflik kecil. Jangan langsung bertarung dengan nyawamu. Tuhan memiliki keutamaan menghargai kehidupan. Aku tahu, kakak senior. Bahkan jika aku ingin membunuhnya, aku khawatir guru tidak akan mengizinkanku. Potensi orang ini saat ini tidak kalah dariku. Yang paling kurang dari istana Raja Qingli adalah kejeniusan, jadi guru tidak akan membunuhnya. Selain itu, dia dijemput oleh guru dari Raja Hantu Merah. Jika Jiang Cheng menjadi kuat, itu akan menjadi tamparan di wajah Raja Hantu Merah. Guru paling menyukai hal semacam ini. Qin Huang Yu berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kebijaksanaannya di depan Liu Yi. Itu yang terbaik. Ingatlah untuk berbelas kasih. Pada saat ini, para murid dan tetua yang belum pernah melihat Long Chen juga membicarakan tentang Long Chen. Long Chen memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut, ditinggalkan oleh Raja Hantu Merah, menghilang selama tiga hari, dan bertarung melawan Qin Huang Yu dengan satu gerakan. Semua orang mulai terkejut dengan Long Chen. Dari pengalaman Long Chen, mereka melihat bahwa dia misterius dan kuat. Pada saat ini, Raja Qingli dan dua dari empat jenderal kegelapan besar sudah duduk di kursi mereka. Seperempat jam berlalu dengan cepat, jenderal kegelapan raksasa memberi isyarat kepada Qin Huang Yu. Qin Huang Yu menganggup dan berjalan menuju tempat latihan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Long Chen. Long Chen meminta Huang Fuki untuk tinggal di sana dan kemudian berdiri 15 meter di depan Qin Huang Yu. Kaka, ayo, kalahkan dia. Huang Fuki sama sekali tidak menyadari posisinya. Sebagai murid inti Raja Qingli, dia sekarang mendukung Long Chen. Dengan teriakan Huang Fuki, pertempuran resmi dimulai. Qin Huang Yu tidak berbicara omong kosong dengan Long Chen. Dia langsung mengeluarkan pedang ilahi Sue Yue dan mengarahkannya ke Long Chen dari kejauhan. Dia berkata, Aku membiarkanmu lolos dari pedangku tadi, tapi kali ini, itu tidak akan semudah itu. Long Chen perlahan menarik pedang kaisar iblis dan memegangnya di tangannya. Matanya setenang permukaan danau, hampir tidak ada riak. Dia bahkan tampak sedikit berdarah dingin. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran dalam benak Long Chen, yaitu membiarkan semua orang melihat betapa mengerikannya dia. Hanya dengan menunjukkannya, dia bisa mendapatkan cukup perhatian, dan jalannya di wilayah iblis kuno akan semakin terbuka. Dari mata Raja Qingli, Long Chen melihat aturan wilayah iblis kuno. Ini juga merupakan alasan mengapa Long Chen ingin membiarkan semua orang di Istana Raja Qingli menyaksikan pertempuran ini. Hanya dengan cara ini, di bawah saksi mata semua orang, dia akan muncul dalam bentuk yang luar biasa dan menunjukkan bakatnya. Hanya dengan cara ini, dia bisa menjadi tokoh penting di Istana Raja Qingli dalam waktu yang sangat singkat. Qin Hua Yu, di sisi lain, kebetulan menabrak moncong senjatanya dan menjadi batu loncatannya. 484 Senjata yang paling menarik perhatian adalah Pedang Kaisar Iblis dan Pedang Dewa Bulan Salju. Keduanya adalah senjata tingkat surga menengah. Selain itu, keduanya sangat cocok dalam semua aspek. Oleh karena itu, pertempuran ini penuh dengan ketegangan. Tentu saja ini pendapat orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia menguji kekuatannya di depan begitu banyak orang, jadi Qin Hua Yu sedikit gugup. Dia mengatupkan giginya dan menggunakan darahnya untuk menekan rasa tidak nyaman di hatinya. Dia tidak cukup memperhatikan Long Chen ketika dia menggunakan gerakan itu terhadapnya. Sekarang setelah dia mengangkat pedangnya, Qin Hua Yu langsung berubah menjadi kabur saat dia menerkam ke arah Long Chen. Pedang Dewa Bulan Salju di tangannya menebas cahaya pedang yang tajam. Qin Hua Yu meraung pelan. Tatapan matanya suram, dan Pedang Dewa Bulan Salju di tangannya menebas dengan ganas. Pembunuhan Badai Salju Teknik pedang ini bagaikan badai salju di musim dingin yang keras saat menerjang Long Chen. Kekuatan teknik pedang ini jauh lebih kuat daripada yang pernah digunakannya melawan Long Chen sebelumnya. Menghadapi ancaman Long Chen, Qin Hua Yu tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih kemenangan yang indah. Sebagai murid Raja King Li, yang telah dilatih selama dua tahun, dia seharusnya melakukan hal yang sama. Semua orang terkagum-kagum dengan serangan Qin Hua Yu. Bahkan para tetua pun sangat tersentuh dan berkata, teknik pedang Hua Yu semakin tajam. Teknik pedang Badai Salju ini adalah teknik pedang surga kelas unggul. Sekarang dia menggunakan jurus pertama dari teknik pedang surga kelas menengah, jurus ini memiliki efek yang luar biasa. Saat dia menggunakan jurus terkuatnya, bahkan aku tidak akan menjadi lawannya. Tentu saja, bagaimana kita bisa membandingkannya dengan pelatihan pribadi Raja King Li. Sebagai tetua, mereka hanya memiliki kekuatan tempur yang kuat. Namun, dalam hal potensi, mereka yang berusia lebih dari 30 tahun tidak cukup baik. Menghadapi serangan mengejutkan Qin Hua Yu, Long Chen sangat tenang. Dia sama seperti terakhir kali, tetapi kali ini, ada cahaya dingin di matanya. Dia menebas pada saat kritis. Itu masih pedang tertinggi iblis, dan kekuatannya hampir sama seperti terakhir kali. Gemuruh. Benturan pedang dan golok itu menimbulkan riak-riak dahsyat. Semua orang buru-buru mundur, pakaian mereka berkibar tertiup angin dingin. Tentu saja mata mereka masih tertuju pada arena. Seperti yang mereka duga, Long Chen sudah kehabisan akal. Kali ini, Qin Hua nyubahkan lebih kuat, sehingga Long Chen terlempar dan jatuh beberapa kali di udara. Benar saja, orang yang baru saja datang ke istana Raja King Li itu bukanlah tandingan murid langsungnya, pikiran ini muncul di benak semua orang. Tentu saja, murid-murid Raja King Li juga berpikir demikian. Dari konfrontasi pertama, sudah jelas siapa yang lebih unggul. Aku harap Huanyu dapat mendengarkanku dan tidak membunuhnya, mata Liu Yi dipenuhi dengan sedikit kekhawatiran. Pada saat ini, Long Chen hendak jatuh ke tanah. Yang mengejutkan semua orang, ketika Long Chen mendarat di tanah, dia melepaskan kekuatan Qin Hua nyu dengan sangat ringan. Dia menginjak tanah dengan ringan dengan jari kakinya, dan kemudian dia langsung berakselerasi seperti angin puyuh, bergegas menuju Qin Hua nyu. Sejujurnya, Long Chen tidak perlu banyak usaha untuk menghadapi Qin Hua nyu. Tentu saja, itu berdasarkan premis bahwa dia menggunakan transformasi jiwa naga. Long Chen baru saja mengujinya. Jika dia tidak menggunakan transformasi jiwa naga, dia seharusnya tidak sebanding dengan Qin Hua nyu. Transformasi jiwa naga memberinya 10 kali lipat sifat ki asli dan tubuh tempur tingkat surga yang lebih tinggi. Dalam proses melesat maju, sisik naga berwarna merah darah perlahan-lahan menutupi tubuh Long Chen. Bayangan naga berwarna merah darah muncul di setiap sisik kecil Long Chen. Napas kuno dan agung keluar dari tubuh Long Chen. Dalam sekejap, kecepatan Long Chen meningkat 10 kali lipat. Perubahan ini mengejutkan semua orang. Kecepatan awalnya hampir sama dengan Qin Hua nyu. Sekarang kecepatannya meningkat 10 kali lipat dengan gila-gilaan. Dibandingkan dengannya, Qin Hua nyu hanya bisa digambarkan sebagai lambat. Terdengar suara seruan di kerumunan. Melihat kecepatan Long Chen, bahkan murid langsung Raja Qingli pun mengubah wajah mereka, terutama Liu Yi. Dia menangkap semacam cahaya berdarah dari mata Long Chen, yang memberinya firasat buruk. Dia ingin membunuh Hua nyu. Liu Yi langsung bereaksi. Qin Hua nyu adalah rekan seperguruannya selama dua tahun. Selain sedikit sombong, dia tidak memiliki kekurangan lain. Namun, mata Long Chen kini suram dan berdarah, dan jelas ada niat membunuh yang kuat tersembunyi di dalamnya. Dengan pemikiran itu, Liu Yi jelas tidak akan membiarkan Qin Hua nyu mati. Oleh karena itu, dia mengabaikan semua hal lain dan mulai bergerak mendekati tempat mereka berdua bertarung. Jika mereka berdua benar-benar bertarung sampai mati, dia pasti akan segera bertindak untuk melindungi Qin Hua nyu. Sebelum Long Chen mempercepat langkahnya, dia sangat percaya diri pada Qin Hua nyu. Namun sekarang, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Selain Liu Yi, Qin Hua nyu juga melihat cahaya dingin berdarah di mata Long Chen. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Long Chen memiliki cara seperti itu untuk menjadi lebih kuat. Melihat kecepatan Long Chen yang tak terhentikan, dia tiba-tiba merasa sedikit menyeramkan. Tidak, dia sangat menakutkan. Jika aku tidak menggunakan jurus itu, aku pasti akan terbunuh. Dalam waktu yang sangat singkat, Qin Hua nyu memikirkan hal ini. Dia mengatupkan giginya dan mengacungkan pedang ilahi bulan salju lagi, menyerang Long Chen. Pada saat ini, dia siap untuk menggunakan jurus terakhir dari teknik pedang badai salju. Dalam sekejap, Qi dingin dari pedang dewa bulan bersalju menari-nari ke segala arah. Aliran Qi dingin mengelilingi Qin Hua nyu. Saat pedang Qin Hua nyu menari-nari, badai di sekelilingnya menjadi semakin besar dalam waktu yang sangat singkat. Long Chen mencibir. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia menggunakan formasi pedang hukuman langit, bahkan jika lawannya menggunakan keterampilan pertempuran tingkat surga lanjutan, dia tidak akan mampu menahannya. Bagaimanapun, keterampilan pertempuran tingkat surga lanjutan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Suara mendesing. Terdengar suara robekan yang keras. Teknik pedang badai salju, salju turun. Pada saat ini, Qin Hua nyu berteriak. Pedang dewa bulan bersalju di tangannya langsung berubah menjadi ribuan cahaya pedang. Setiap cahaya pedang seperti kepingan salju. Karena kepingan salju cukup untuk membentuk badai salju besar, dapat dilihat berapa banyak cahaya pedang yang ada. Drifting Snow of the World adalah skill pertempuran tingkat surga tinggi. Skill ini tidak memiliki reputasi yang tidak pantas. Skill ini memiliki kekuatan sejati. Melihat Qin Hua nyu menggunakan jurus sekuat itu, Long Chen sedikit terkejut. Namun, itu tidak melebihi ekspektasinya. Tentu saja, bagi yang lain, kekuatan jurus ini sulit digunakan oleh seorang pendekar biasa di tingkat ketujuh alam pencapaian surga. Ketika Qin Hua nyu menggunakan jurus ini, mereka tentu saja berpikir bahwa Qin Hua nyu pasti akan menang. Begitu Faling Snow digunakan, semua prajurit di atas level ketujuh reaching heaven realm pasti akan hancur, belum lagi prajurit di level kelima reaching heaven realm. Kasihan sekali anak itu yang berada di tingkat kelima alam surga yang mencapai surga. Hua nyu merasa tertekan, jadi dia menggunakan salju yang jatuh. Jika dia ingin selamat, Raja Qingli harus membantunya. Kerumunan orang memandang Raja Qingli, tetapi dia tampak acuh-ta'acuh dan tidak bergerak. Jelas bahwa dia tidak bermaksud membantukin Hua nyu. Ketika Faling Snow digunakan, terdengar suara seruan di mana-mana. Namun, hal ini tidak membuat Long Chen takut. Ia harus mengakui bahwa jurus ini memang kuat. Namun, mungkinkah jurus ini lebih kuat daripada heaven punishment sword formation yang diberikan oleh Lingqi. Di bawah perintah Long Chen, pedang kaisar iblis bersinar di tangannya. Kecepatannya melonjak lagi. Kemudian, sosok pedang terbentuk di depannya dengan cepat. Sosok pedang itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi formasi pedang hukuman surga, yang lebih kuat daripada salju yang jatuh, dan menyelimuti Qin Hua nyu sepenuhnya. Kali ini, formasi pedang hukuman surga jauh lebih kuat daripada yang pernah digunakan Long Chen sebelumnya. Formasi pedang hukuman surga adalah formasi pedang kelas surga tingkat lanjut. Semakin kuat kisejati Long Chen, semakin banyak yang bisa ia gunakan. Ini adalah pertama kalinya ia sepenuhnya menunjukkan kekuatan formasi pedang hukuman surga. Tiba-tiba terdengar suara siulan. Di bawah tatapan mata orang-orang yang ketakutan, cahaya pedang falling snow hancur total oleh formasi pedang hukuman surga milik Long Chen. Ribuan sosok pedang berhasil menyelimuti Qin Hua nyu dan dia menghilang dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Seruan itu terdengar seperti air pasang. Serangan sekuat itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang berada di level ketujuh alam surga yang mencapai puncak. Apakah Jiang Cheng seorang monster? Saya melihatnya menggunakan formasi pedang ini dalam pertempuran seleksi, tetapi tidak sekuat sekarang. Kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat yang sangat mengerikan. Kerumunan orang sangat tercengang. Bahkan wajah kedua General Iblis mulai berkedut. Seorang seniman bela diri alam surga kesempurnaan lapisan kelima mampu melakukan gerakan seperti itu. Hanya kata, tidak normal, yang dapat menggambarkan Long Chen. Oh tidak, Hua nyu akan mati. Adapun murid-murid pribadi Raja Qingli, mereka tentu saja terkejut dengan kekuatan Long Chen. Namun, mereka lebih khawatir tentang kematian Qin Hua nyu. Baru saja, Long Chen kemungkinan besar akan mati. Namun, sekarang, Qin Hua nyu kemungkinan besar akan mati. Mereka hanya bisa memanggil Raja Qingli untuk meminta bantuan. Namun kali ini, mereka mendapati bahwa mata Raja Qingli masih sangat tenang. Namun kali ini, tampak ada sedikit gairah di matanya. Liu Yiyi juga menatap Raja Qingli. Ibu benar-benar meminta Jiang Cheng untuk menyelamatkanku. Liu Yiyi berpikir dengan getir. Dia tahu bahwa Raja Qingli tidak akan pernah menyelamatkan Qin Hua nyu dengan cara ini, jadi dia harus melakukannya sendiri. Mengenai apa yang ada dalam pikirannya, hanya dia yang tahu. Berhenti. Teriak Liu Yiyi. Pakaian putihnya berkibar, dan dia berlari cepat ke arah Long Chen. Berhenti. Long Chen mencibir. Pada saat kritis ini, dia tidak akan berhenti. Sebaliknya, dia akan mengerahkan lebih banyak kekuatan. Di bawah formasi pedang hukuman surga yang kuat, salju yang jatuh memiliki sedikit perlawanan dan dihancurkan sepenuhnya oleh Long Chen. Kemudian, di bawah tatapan mata orang banyak yang ketakutan, pedang kaisar iblis Long Chen menembus jantung Qin Hua nyu dengan cepat, dan darah memercik keluar. 485. Hua nyu. Liu Yiyi tercengang. Dia telah meremehkan kecepatan Long Chen, jadi ketika dia hampir mencapainya, Long Chen telah mengambil nyawa Qin Hua nyu. Pada saat itu, mata Qin Hua nyu terbuka lebar, dan dia masih memegang pedang ilahi bulan bersalju di tangannya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap kosong ke arah darah yang mengalir keluar dari dadanya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah menggunakan serangan terkuatnya, tetapi dia tetap mati di tangan Long Chen. Keputusasaan, kegilaan, kesedihan, emosi-emosi ini memenuhi hatinya untuk waktu yang sangat singkat, tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Ini karena hidupnya menghilang dengan cepat. Dia bahkan tidak bisa berbalik untuk melihat Long Chen, yang ada di belakangnya. Di belakangnya, Long Chen mengayunkan sisa kekuatan formasi pedang hukuman surga. Bayangan pedang terlempar, dan Liu Yiyi terpaksa mundur. Kemudian dia mundur beberapa langkah dan muncul 10 meter jauhnya dari Qin Huanyu. Pada saat itu, Qin Huanyu perlahan-lahan pingsan. Sebelum meninggal, keinginannya terpenuhi. Dia melihat Long Chen, pemuda yang telah membunuhnya. Dia benar-benar tidak tahu harus berpikir apa. Dia hanya bisa berkata bahwa dia tidak beruntung telah bertemu monster seperti Long Chen. Hal terakhir yang ia rasakan adalah sepasang lengan lembut yang menopangnya. Aroma yang familiar itu memberitahu Qin Huanyu bahwa orang yang menopangnya adalah Liu Yiyi. Liu Yiyi adalah impian hidupnya, jadi ia tidak mungkin salah. Hanya saja, sangat mungkin saat ia baru saja merasakan pelukannya, kesadarannya telah sepenuhnya menghilang. Long Chen berdiri diam, sementara Qin Huanyu jatuh ke pelukan Liu Yiyi. Semua orang melihat pemandangan ini, dan untuk sesaat, mereka benar-benar terdiam. Tatapan penuh hormat dan keterkejutan itulah yang menjadi tujuan Long Chen kali ini. Mengenai pembunuhan Qin Huanyu, Long Chen tidak merasakan tekanan apapun. Dia telah membunuh banyak orang di sepanjang jalan, dan Qin Huanyu berniat membunuhnya. Terlebih lagi, dengan teknik salju jatuh tadi, bahkan jika Long Chen tidak membunuhnya, dia tetap akan membunuh Long Chen. Sesederhana itu. Mengenai reaksi Liu Yiyi, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang akan merasa kasihan pada siapapun yang meninggal. Pada saat ini, semua orang menarik nafas dalam-dalam dan menatap Long Chen dengan kagum. Mereka semua tahu bahwa mulai hari ini, Long Chen akan menjadi tokoh nomor satu di Istana Kekaisaran Qingli. Selain itu, beberapa orang pintar dapat menebak alasan yang lebih dalam, yaitu reaksi Ratu Qingli. Dengan kekuatan Ratu Qingli, dia pasti bisa menyelamatkan Qin Huanyu sebelum dia meninggal, tetapi dia tidak melakukannya. Mengapa? Itu menunjukkan bahwa di mata Ratu Qingli, nilai Long Chen telah melampaui nilai Qin Huanyu. Di antara mereka, kinerja luar biasa Long Chen adalah salah satu alasannya. Ada pun alasan lainnya, hanya beberapa orang di Istana Kekaisaran Qingli yang tahu. Semua orang samar-samar merasa bahwa Long Chen akan segera menjadi bintang yang sedang naik daun di Istana Kekaisaran Qingli, dan kemudian dia akan bersaing dengan Istana Kekaisaran lainnya. Berdasarkan kinerja Long Chen tadi, dia memang memenuhi syarat. Yang lebih penting, mereka semua tahu bahwa Long Chen membutuhkan waktu sekitar empat hari dari rintangan pertama mencapai alam surga hingga rintangan kelima mencapai alam surga. Apa itu penjahat? Ini dia. Pertunjukan seperti itu berhasil memenangkan hati Ratu Qingli, dan Ratu Qingli bahkan tidak menginginkannya wa Qin Huanyu lagi. Pada saat ini, Long Chen sedang menatap Liu Yi di depannya. Pada saat ini, Liu Yi menggunakan tangannya yang ramping dan lembut untuk menutup mata Qin Huanyu, yang masih terbuka. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen. Di matanya, ada ketidakpedulian yang langka. Gaun putihnya berlumuran banyak darah, bahkan wajahnya pun berlumuran banyak darah, yang membuat penampilannya yang lembut dan ramah tampak sedikit menakutkan, terutama matanya yang acuh tak acuh dan keras kepala. Long Chen sedikit linglung. Dari mata Liu Yi saat ini, dia samar-samar melihat bayangan Lingqi. Lingqi juga orang yang membenci kejahatan. Ketika dia membenci seseorang, matanya juga sama. Dia bukan Xiaosi. Long Chen diam-diam memperingatkan dirinya sendiri, lalu menutup matanya. Tubuhnya pulih dari kondisi transformasi jiwa naga. Aku ingin menantangmu. Beranikah kau menerimanya? Liu Yi berdiri, suaranya agak dingin. Dia menatap lurus ke arah Long Chen. Long Chen tidak memedulikannya, karena dia tahu bahwa Ratu King Li akan berbicara. Benar saja, saat ini, Ratu King Li berdiri, melambaikan tangannya ke Liu Yi, dan berkata, Yi Yi, jangan membuat masalah. Saat bertarung, tinju dan kaki tidak memiliki mata. Semua orang dapat melihat bahwa Huanyu membunuh Jiang Cheng, atau Jiang Cheng membunuh Huanyu. Kamu tidak dapat menyalahkan orang lain atas kurangnya keterampilanmu. Kamu dan rekan-rekan magangmu harus membawa Huanyu ke pemakaman yang megah. Ibu, perkataan acu tak acu Ratu King Li membuat Liu Yi dan murid-murid lainnya merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, murid-murid Ratu King Li lainnya mendatangi Qin Huanyu dan berkata dengan cemas, Guru, dia membunuh murid pribadimu. Apakah kamu tidak peduli? Iya, Junior Sister Apprentice Yi Yi tidak bisa melakukannya, jadi aku akan melakukannya. Jiang Cheng, aku menantangmu. Jika kamu punya nyali, terima saja. Iya, aku juga menantangmu. Kau telah membunuh murid ke enam junior. Kau ingin lolos begitu saja. Kau ingin di istana Raja King Li, keberani membunuh murid junior kami. Pada saat ini, sepuluh murid Raja King Li, kecuali Huang Fuki, semuanya menatap Long Chen dengan kemarahan yang wajar. Hanya Huang Fuki yang berdiri di samping Long Chen dan mencibir mereka. Bagi Huang Fuki, dia sudah lama mengenal Long Chen, jadi dia lebih menyukai Long Chen. Qin Huanyu selalu mempermalukan Long Chen, dan dia tidak menyukainya. Long Chen tahu bahwa dia tidak perlu mengatakan apapun. Benar saja, Ratu King Li sangat marah. Dia berkata dengan kasar, aku memintamu untuk keluar. Apa kau tidak mendengarku? Keluarlah segera. Jangan membuatku kehilangan muka. Kembalilah dan berlatihlah dengan giat. Penilaian murid setiap lima tahun sudah dekat. Kali ini, jika istana Raja King Li berada di posisi terbawah lagi, aku akan membunuh kalian semua. Kata-kata Raja King Li membuat mereka menelan kata-kata mereka. Mereka saling memandang dan tahu bahwa Raja King Li benar-benar marah kali ini. Raja King Li benar. Mereka dikalahkan oleh Long Chen hari ini, dan mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak berguna. Setetes air mata jatuh dari mata Liu Yi. Ayo pergi. Jangan buat ibuku tidak senang. Matanya juga sedikit perih. Yi, kamu adalah putriku. Aku melakukan segalanya untukmu. Jadi, jangan membuat masalah dengan mereka. Melihat kesedihan di mata putrinya, Ratu King Li juga sangat tidak berdaya. Aku tahu, Liu Yi mengangguk. Pada saat ini, Long Chen mengira leluconnya hampir berakhir. Dia berkata langsung, mereka tidak harus pergi. Kurasa akulah yang harus keluar. Kiki, ayo pergi. Long Chen tidak melihat wajah Ratu King Li. Dia langsung membawa Huang Fuki dan pergi ke kediamannya. Pertempuran ini benar-benar memantapkan posisinya di Istana Raja King Li, dan juga memberinya kesempatan untuk menonjol. Tujuannya telah tercapai. Long Chen tidak ingin peduli dengan hal-hal lain. Itu adalah pilihan yang tepat untuk pergi saat ini. Semua orang hanya bisa menyaksikan Long Chen melangkah pergi. Kecuali Liu Yi, murid-murid Raja King Li semua mengepalkan tangan mereka. Baiklah, semuanya pergi. Ratu King Li memberi perintah, dan yang lainnya harus pergi terlebih dahulu. Kamu pergilah untuk menguburkan Huan Yu. Yi Yi, ikutlah denganku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Setelah beberapa saat, Ratu King Li berkata. Setelah kembali ke kediaman mereka, Huang Fuki mulai bermain dengan Xiaolang. Namun, Xiaolang sekarang sudah sangat kuat. Tidak mudah bagi Huang Fuki untuk bermain dengannya. Mengetahui bahwa Huang Fuki sudah lelah, Long Chen menariknya dan bertanya, Kiki, aku mendengar sesuatu tentang segel lima kaisar. Apakah kamu mengetahuinya? Huang Fuki terkejut dengan kata-kata Long Chen. Dia menatap Long Chen dan berkata, Kakak, kamu juga tahu tentang segel kaisar mistik di daerah iblis kuno. Ekspresi terkejutnya membuat Long Chen terkejut. Dia mengira gadis kecil ini tidak tahu apa-apa dan ingin bertanya kepadanya tentang hal itu. Dia tidak menyangka bahwa dia tahu tentang segel kaisar mistik di daerah setan kuno. Maksudmu kau datang ke daerah iblis kuno bukan untuk manik api kaisar, tetapi untuk menemukan segel kaisar mistik. Long Chen menebak apa yang dipikirkan Huang Fuki. Setelah ditebak oleh Long Chen, Huang Fuki berkata dengan malu-malu, Sebenarnya, Emperor Flame Bed adalah tujuanku. Mystic Emperor Seal adalah tujuanku yang lebih besar. Namun, sepertinya aku tidak bisa mendapatkan Emperor Flame Bed, jadi yang bisa kupikirkan hanyalah Mystic Emperor Seal. Long Chen tahu bahwa keluarga gadis kecil ini tidak sederhana. Dia sudah samar-samar menebak identitas Huang Fuki. Di dinasti Wushu Sage, Long Chen telah mendengar tentang dua kekuatan besar, daerah setan kuno dan klan Huang Fu. Nama keluarga Huang Fuki sangat jelas, dan dia telah mengungkapkan latar belakang keluarga yang dalam. Jika dia bukan dari klan Huang Fu, apalagi dia. Tentu saja, ada banyak orang dengan nama keluarga Huang Fu, tetapi tidak ada seorang pun dengan latar belakang seperti itu. Long Chen memiliki kontak paling banyak dengan Huang Fuki, jadi dia tahu lebih banyak tentangnya. Selain itu, Long Chen menduga bahwa Raja King Li dan yang lainnya mungkin tahu tentang identitas Huang Fuki. Mereka hanya membiarkan Huang Fuki datang ke daerah setan kuno untuk membuat masalah. Mungkin orang-orang di daerah setan kuno telah memberitahu klan Huang Fu untuk datang dan menjemputnya. Raja King Li memperlakukan Huang Fuki dengan baik karena kekuatan keluarganya. Jika Raja King Li dapat berhubungan baik dengan klan Huang Fu, statusnya juga akan meningkat. Kiki, bagaimana kau tahu bahwa segel kaisar mistik berada di daerah iblis kuno? Aku tidak tahu sebelumnya. Aku hanya mendengar legenda tentang segel kaisar lima. Long Chen menjelaskan, jika gadis kecil ini menebak bahwa dia memiliki segel kaisar mistik dan menyebarkannya, dia akan tamat. Saya mendengarnya dari ayah saya. Ayah saya mengatakan bahwa sebulan yang lalu, lima sinar cahaya ilahi turun dari langit. Saat itu, tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Kelima sinar cahaya ilahi itu tersebar di seluruh dinasti Suci Senwu. Ayah saya memeriksa informasi itu dan menemukan bahwa itu adalah keterampilan pertempuran tingkat kaisar yang legendaris, lima segel kaisar. Saat itu, tidak seorang pun ingat di mana kelima sinar cahaya ilahi itu mendarat. Bahkan, tampaknya menurut rumor, salah satu sinar hitam cahaya ilahi turun di dekat wilayah iblis kuno. Ada lima cahaya ilahi yang jatuh dari langit. Mendengar perkataan Huang Fu Qi, Long Chen yakin bahwa yang dimilikinya sekarang adalah segel kaisar mistik, sebuah keterampilan pertempuran kelas kaisar. Ini pasti akan memicu badai darah di dinasti petapa bela diri ilahi. Bahkan dinasti Suci lainnya akan ikut campur. Long Chen tidak dapat menahan perasaan bahwa ia beruntung. Pada saat yang sama, ia tahu bahwa ia harus merahasiakan segel kaisar mistik. Jika tidak, ia akan benar-benar mati tanpa tahu bagaimana caranya. Ayahku dan yang lainnya mengatakan bahwa segel kaisar mistik ada di tangan raja iblis. Ku dengar raja iblis tinggal di istana kekaisaran. Aku ingin mencuri segel kaisar mistik darinya dan memberikannya kepada ayahku. Itulah sebabnya aku datang ke sini. He he, kakak, jangan beritahu siapapun. 486 Long Chen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa tentang gadis kecil ini. Kaisar iblis adalah tokoh teratas di kekaisaran petapa bela diri ilahi. Jika dia benar-benar memperoleh segel mistik tirk, bagaimana mungkin gadis kecil ini mencurinya? Gadis kecil ini benar-benar terlalu nakal. Dia melarikan diri dari klannya dan datang ke sini. Long Chen menduga bahwa dia akan segera ditangkap oleh ayahnya. Tentu saja, setelah datang ke kekaisaran petapa usyu ilahi, akan bermanfaat bagi Long Chen untuk mengenal wanita surgawi seperti Huang Fuki. Setelah memperoleh banyak informasi tentang segel lima raja dari Huang Fuki, Long Chen melihat bahwa hari sudah mulai larut dan berkata, Kiki, hari sudah mulai larut. Sebaiknya kau kembali. Tidak, kakak dan adik senior itu menyebalkan sekali. Bagiku, kakak tetaplah yang terbaik. Aku ingin bersama kakak, kata Huang Fuki dengan nada genit. Long Chen memiliki misi kultifasinya sendiri. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan gadis kecil ini mengganggunya. Karena itu, dia berkata dengan serius, Jika kamu tidak pergi, Siaolang tidak akan bermain denganmu lagi. Ini adalah kartu truf Long Chen. Oleh karena itu, Huang Fuki hanya bisa menundukkan kepalanya dan pergi dengan menyedihkan. Dia ingin mendapatkan simpati Long Chen, tetapi Long Chen sama sekali tidak peduli padanya. Setelah Huang Fuki pergi, Long Chen bersiap untuk berkultifasi. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang mendekat. Dia segera melihat dengan mata iblis pemakan rohnya. Memang, ada seseorang yang berdiri di luar pintunya. Siapa ini? Long Chen membuka pintu dengan hati-hati dan mendapati bahwa orang yang berdiri tidak jauh dari pintu masuk adalah Liu Yi, yang sangat mirip dengan Lingqi. Di bawah sinar bulan, pakaian putihnya berkibar tertiup angin saat dia berdiri di depan Long Chen. Dia tampak seperti patung diok putih tembus pandang. Pada saat ini, tatapannya ke arah Long Chen masih dipenuhi dengan rasa dingin dan jijik. Ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, dia mundur beberapa langkah dan menunggu niat Long Chen. Dalam kesan Long Chen, Liu Yi masih gadis yang sangat baik. Adik laki-lakinya dibunuh oleh Long Chen. Wajar saja jika dia bersikap bermusuhan terhadap Long Chen. Long Chen tidak punya niat jahat padanya. Dia datang ke sini secara misterius dan meminta Long Chen untuk mengikutinya. Long Chen ragu-ragu sejenak dan mengikutinya. Dengan cara ini, Liu Yi juga merasa lega. Dia fokus berjalan di depan. Ada banyak gunung abu-abu di dekat istana Kekaisaran Qingli. Segera, dia membawa Long Chen ke tempat yang sepi. Saat Long Chen menatap sosok indah di depannya, ada beberapa kali matanya menjadi sedikit linglung. Seolah-olah orang yang melayang di depannya bukanlah Liu Yi, tetapi Ling Xi. Aku sangat merindukan Xiao Xi. Aku bisa menganggapnya sebagai dia setiap kali ada orang yang mirip dengan kumuncul. Long Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, Liu Yi berdiri diam dan kemudian berbalik untuk melihat Long Chen. Dia berkata, Aku tidak menyangka kamu benar-benar berani mengikutiku. Apakah kamu tidak takut aku akan mengubur banyak master di sini dan kemudian menyergapmu? Bagaimanapun, kamu adalah musuhku sekarang. Jangan bicara omong kosong. Kalau ada yang mau kamu katakan, katakan saja. Long Chen sama sekali tidak menghiraukan perkataannya dan langsung menjawab. Ia sudah tersadar dan tahu bahwa orang di depannya tidak mungkin lingki. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam saat melihat Long Chen bersikap begitu lugas, dan berkata, Aku akan menyelesaikan apa yang tidak bisa kuselesaikan hari ini, dan aku akan berjuang demi junior brotherku. Jangan khawatir, aku tidak akan sekejam dirimu, dan aku tidak akan mengambil nyawa orang lain. Bagaimanapun, dia dibesarkan oleh orang tuanya, dan meskipun kamu lebih kuat darinya, kamu tidak berhak mengambil nyawanya. Long Chen sedikit terdiam. Apa yang kau pikirkan adalah urusanmu. Apa yang kulakukan adalah urusanku. Jika kau ingin bertarung denganku, aku harus bertarung denganmu. Mengapa? Dengan kekuatanmu yang berada di level ke-7 alam surga yang mencapai, kau pikir kau dapat menindasku, yang berada di level ke-5 alam surga yang mencapai. Long Chen tertawa dingin. Kemudian, mengabaikan Liu Yi, dia berbalik dan pergi. Berhenti. Liu Yi tidak menyangka bahwa Long Chen tidak akan bertarung dengannya setelah mengikutinya ke sini. Dia sedikit cemas. Pakaian putihnya berkibar dan dia buru-buru berlari di depan Long Chen. Penampilan acu-ta-acu Long Chen telah membuatnya sedikit marah. Wajahnya yang cantik menjadi sedikit merah karena napasnya yang cepat. Kamu membunuh seseorang? Mengapa kamu masih bersikap tidak masuk akal? Adik laki-laki kenamku tidak punya dendam padamu. Bahkan jika ada konflik, kamu tidak perlu membunuhnya. Liu Yi menatap Long Chen tanpa daya dan berkata, Apakah kamu idiot? Apakah kau bodoh? Jika aku tidak membunuhnya, dia akan membunuhku. Karena aku lebih kuat darinya, aku akan membunuhnya. Ini adalah aturan dunia ini. Kau memiliki perlindungan dari para tetua, jadi tentu saja kau bisa bersikap seperti orang bodoh di hadapanku dan mengkritikku dengan benar. Jika kau jadi aku, jika kau masih memiliki pikiran yang sama sepertiku, kau pasti sudah mati sejak lama. Long Chen memiliki hati nurani yang bersih mengenai masalah dengan Qin Huan Yu. Ini adalah aturan dunia ini. Bagi orang seperti Liu Yi, yang tidak bisa berpikir jernih, jika dia tidak memiliki pendukung, dia tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Kau memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika ke dalam tenggorokanku. Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Aku sudah berjanji pada Huan Yu bahwa aku akan membuatmu meminta maaf di depan makamnya. Setelah dimarahi oleh Long Chen, wajah Liu Yi berubah antara hijau dan merah saat dia berkata dengan marah. Minta maaf di depan makamnya. Bermimpilah. Long Chen tidak peduli dengan wanita bodoh ini. Seperti kata pepatah, wanita dengan payudara besar tidak punya otak. Namun, dia tidak melihat payudara Liu Yi sebesar Liulan. Tapi dia hanya tidak punya otak. Liulan jauh lebih pintar darinya. Long Chen baru saja membunuhin Huan Yu di pagi hari, jadi bagaimana dia bisa menemuinya di malam hari untuk meminta maaf. Saat dia berbicara, dia sudah bersiap untuk pergi. Dengan kekuatan blood escape miliknya, bahkan 10 Liu Yi tidak akan mampu menghentikannya. Jiang Cheng, apakah kau takut padaku? Atau kau merasa taruhannya tidak cukup? Aku tahu kau orang jahat yang hanya peduli dengan keuntungan. Katakan saja apa yang kau inginkan. Ayo bertaruh. Jika kau kalah, kau akan menemui adik kenamku dan meminta maaf. Jika kau menang, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Melihat Long Chen benar-benar akan pergi, Liu Yi menggertakan giginya dan berbicara dengan dingin. Dia sudah berjanji pada Qin Huan Yu, jadi dia harus melakukannya apapun yang terjadi. Long Chen menghentikan langkahnya. Mungkin apa yang dikatakan Liu Yi benar. Saat ini, dia benar-benar hanya peduli tentang keuntungan. Yang paling kurang disakunya adalah pil penghubung surga. Karena itu, dia langsung berkata, Tawaran terakhirku, 500 ribu pil penghubung surga. Kalau tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. 500 ribu pil penghubung surga. Kau mungkin juga merampok seseorang. Liu Yi berhenti sejenak dan menatap Long Chen dengan marah. Hanya ada sekitar 200 ribu pil penghubung surga di dalam kantong universal miliknya. Bahkan jika dia mengeluarkan semuanya, itu tidak akan cukup untuk Long Chen. Lupakan saja jika kamu tidak setuju. Jika kamu tidak memiliki 500 ribu pil penghubung surga, apakah kamu ingin aku meminta maaf kepada Qin Huanyu? Long Chen berkata dengan senyum tak tahu malu. Sejujurnya, 500 ribu pil penghubung surga sama sekali tidak mungkin bagi Liu Yi. Selain itu, dia tidak dapat meminta kepada Pangeran Qingli, karena dia menyembunyikan apa yang terjadi malam ini dari Pangeran Qingli. Melihat wajah Liu Yi, Long Chen tahu bahwa dia benar-benar tidak mampu menanggungnya. Bisakah kamu menguranginya sedikit? Bagaimana dengan 200 ribu pil penghubung surga? Aku hanya punya 200 ribu pil penghubung surga, atau kamu bisa mengajukan syarat lain. Liu Yi belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti Long Chen, jadi dia sangat kesal. Namun, demi janjinya, dia hanya bisa menunggu dengan Long Chen. Lagipula, tidak mudah untuk meminta Long Chen meminta maaf padanya. Kondisi lainnya, Long Chen mengamati Liu Yi sejenak, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya nafsu, dia tersenyum dan berkata, Aku sudah memutuskan, aku tidak menginginkan 500 ribu pil penghubung surga itu, aku tidak menginginkan satupun. Aku hanya punya satu syarat, jika aku kalah, aku akan bersujud kepada Qin Huang Yu 10 kali sebagai permintaan maaf. Jika kau kalah, caranya sangat mudah, buka pakaianmu dan biarkan aku melihat tubuhmu yang memikat, bagaimana? Tidak tahu malu. Liu Yi sangat marah hingga hampir pingsan. Melihat ekspresi bangga Long Chen, dia ingin memakan orang ini hidup-hidup. Sejujurnya, dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu selama bertahun-tahun. Tidak tahu malu. Lupakan saja jika kamu tidak setuju. Bagaimanapun, aku tidak akan memaksamu. Selain itu, kamu berada di rintangan ketujuh alam surga yang mencapai dan murid terkuat di Istana Qingli. Apakah kamu khawatir akan kalah dariku? Long Chen menatapnya dengan provokatif. Tentu saja, Liu Yi tidak menyangka bahwa dia akan kalah. Namun, setiap kali dia melihat mata Long Chen, dia selalu punya firasat buruk. Sebenarnya, dia bisa melihat melalui mata Long Chen. Pada saat ini, meskipun Long Chen berpura-pura sangat tertarik pada tubuhnya, melalui ekspresinya, Liu Yi menemukan bahwa dia sebenarnya sangat tenang, sangat tenang. Matanya bagaikan sumur yang dalam. Karena kamu tidak setuju, mari kita bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, Long Chen berbalik dan bergegas pergi. Jika dia benar-benar mengejarnya, dia dapat dengan mudah menyingkirkannya dengan blood escape. Berhenti di situ. Aku janji. Liu Yi akhirnya mengertakan giginya dan mengatasi rasa takut di hatinya. Dia pikir dia berada di rintangan ketujuh alam surga yang tercapai dan hampir mencapai rintangan kedelapan alam surga yang tercapai. Selain itu, dia telah dilatih dengan sempurna di Istana King Li. Bagaimana mungkin dia kalah dari Long Chen? Oleh karena itu, untuk menepati janjinya kepada Qin Huang Yu, dia memilih untuk menyetujui Long Chen. Long Chen berhenti berjalan. Ia merasa aneh saat berkata, kau benar-benar datang. Kau yakin? Kau masih perawan? Apa pantas orang biasa seperti ku menemuimu? Jangan berhayal. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, kata Liu Yi tegas. Tapi sekarang sudah malam. Ini bukan mimpi. Long Chen menatap langit dan berkata tanpa malu. Jangan bicara omong kosong. Aku setuju dengan syaratmu. Mari kita mulai. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Jika kamu sekuat dirimu di siang hari, itu masih jauh dari cukup. Wajah Liu Yi penuh dengan ketidakpedulian. Long Chen sedikit tercengang. Sebenarnya, dia tidak tahu apakah dia bisa menghadapi wanita ini sama sekali, dan kemungkinan besar dia akan disiksa dengan kejam. Dua syarat yang dia ajukan sebenarnya sangat tidak masuk akal. Dia pikir dia tidak akan menyetujuinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menyetujuinya. Sekarang dia dalam masalah besar. Namun, sebagai seorang pria, dia menepati janjinya. Jika dia benar-benar kalah, dia bisa pergi ke kuburan orang mati untuk meminta maaf. Tidak ada kerugian. Namun, Long Chen mengagumi karakter Liu Yi. Tidak banyak wanita yang bisa melakukan ini demi sebuah janji. Kekeras kepalaannya dan pikirannya yang sempit adalah kecantikannya. Tentu saja, hati Long Chen milik orang lain. 487. Dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan Liu Yi. Namun karena dia telah setuju, Long Chen akan melakukan yang terbaik untuk bertarung. Bagaimanapun, bukanlah hal yang jantan untuk melarikan diri dan mengakui kesalahannya. Meskipun Liu Yi adalah seorang wanita, Long Chen tidak berani bersikap ceroboh sedikitpun. Dia jelas memiliki kecakapan bertarung yang sesuai dengan statusnya saat ini. Mencapai level ketujuh dari alam surga yang mencapai, dia bukanlah karakter yang sederhana. Saya telah berlatih teknik pemurnian tubuh alam surga tingkat lanjut dan banyak keterampilan alam surga tingkat lanjut lainnya. Berhati-hatilah. Jangan ceroboh dan mati. Sebelum pertarungan, Liu Yi mengingatkannya. Long Chen berada di bawah banyak tekanan. Ia merasa lawannya memiliki segalanya yang dimilikinya dan segalanya yang tidak dimilikinya, jadi bagaimana ia bisa bertarung? Long Chen menarik napas dalam-dalam. Saat ia bernapas, sisik naga berwarna merah darah perlahan-lahan menutupi tubuhnya. Ia tidak punya pilihan selain menggunakan kondisi terkuatnya untuk menghadapi serangan Liu Yi. Ini adalah pertempuran paling menantang yang pernah ia hadapi. Sejujurnya, saat ia melawan Qin Huang Yu, ia sangat santai. Ia sama sekali tidak mengeluarkan energi. Namun, ia tidak memiliki sedikitpun keyakinan dalam menghadapi Liu Yi. Ia hanya bisa mengandalkan nyawanya. Satu-satunya hal yang Long Chen miliki adalah bahwa serangannya jelas lebih kejam daripada serangan Liu Yi. Pedang kaisar iblis muncul di tangan Long Chen. Melihat Long Chen sudah siap, Liu Yi tidak berdiri di tempat. Di bawah langit malam, dia perlahan-lahan memperlihatkan kekuatan tingkat ketujuh dari alam surga yang mencapai. Tiba-tiba, momentum yang kuat melesat ke arah Long Chen. Debu di tanah tersapu oleh kekuatan ini. Kekuatan ini setidaknya sepuluh kali lebih kuat dari Qin Huanyu. Dia pantas menjadi putri Raja Qingli. Serangannya benar-benar luar biasa. Serangan pedang kaisar iblis jelas tidak cukup kuat di hadapan Liu Yi. Bahkan serangan lainnya pun tidak cukup kuat. Long Chen mengira bahwa ia hanya bisa menyerang Liu Yi seperti badai di awal, sehingga ia tidak bisa bereaksi sama sekali. Kalau tidak, ia tidak akan punya kesempatan untuk menang. Oleh karena itu, ketika Liu Yi mengumumkan dimulainya pertarungan, Long Chen tiba-tiba membuka matanya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi garis darah dan langsung muncul di depan Liu Yi. Ini sudah menjadi kecepatan tercepat Long Chen. Tidak buruk. Liu Yi berkata dengan santai. Dia telah melihat kekuatan Long Chen, jadi penampilan Long Chen saat ini masih di bawah kendalinya. Pedang Tertinggi Iblis Setelah mendekati Liu Yi, Long Chen langsung menyerang Liu Yi dengan dua pedang iblis tertinggi, satu di depan dan satu di belakang, satu di kiri dan satu di kanan. Tiba-tiba, angin bersiul. Tanah di tanah terkena serangan Long Chen, dan debu menyapu ke arah Liu Yi. Ekspresi Liu Yi tidak berubah. Gaun putihnya menari-nari tertiup angin, seperti perisuci di bawah sinar bulan. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya dengan lembut, membentuk segel, dan menyerang. Tiba-tiba, gelombang tak terlihat dilepaskan. Segel pemecah langit. Seperti riak-riak di air, riak-riak di udara dengan lembut bertabrakan dengan dua pedang iblis tertinggi milik Long Chen dan dengan mudah menghancurkan serangan Long Chen. Bahkan serangan tak terlihat itu pun menyapu ke arah Long Chen. Ada cahaya dingin di mata Long Chen. Dia tiba-tiba melompat dan menghindari serangan Liu Yi di udara. Kemudian, aura yang luar biasa menyapu ke arah Liu Yi. Sepertinya kau hanya tahu jurus ini. Liu Yi mencibir. Performa Long Chen masih dalam kendalinya. Pada saat ini, dia tahu bahwa Long Chen siap menggunakan formasi pedang hukuman surga. Dia harus mengakui bahwa formasi pedang hukuman surga milik Long Chen memang sangat kuat. Saat ini, Long Chen tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Namun, meskipun demikian, masih agak sulit untuk berhadapan dengan Liu Yi, yang berada di level tujuh dari alam mencapai surga. Namun, kemenangan disediakan bagi mereka yang siap. Oleh karena itu, untuk mematahkan gerakan Long Chen, Liu Yi telah memikirkan sebuah cara. Dia tahu bahwa selama dia dapat menahan formasi pedang hukuman surga milik Long Chen, Long Chen akan berada di bawah kekuasaannya ketika saatnya tiba. Meskipun Liu Yi bisa berpikir, bukan berarti Long Chen tidak bisa berpikir. Sejak awal pertempuran, Long Chen tahu bahwa dia sudah berada di bawah kendali Liu Yi. Wanita ini memiliki beberapa prestasi dalam bertarung. Bagi Long Chen, ini adalah situasi yang sangat buruk. Oleh karena itu, jika dia tidak dapat mematahkan kendali Liu Yi, Long Chen bukanlah tandingannya. Saat melakukan formasi pedang hukuman surga di udara, pikiran Long Chen berputar cepat. Dia mencari semua keahliannya. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan berpikir dalam hati, sepertinya aku hanya bisa mengambil risiko. Bahkan jika itu risiko, aku tidak bisa kalah dari wanita kecil ini. Memikirkan hal ini, Long Chen mengikuti jalan aslinya dan mengeluarkan kekuatan dahsyat dari formasi pedang hukuman surga. Pada siang hari, karena dia sangat percaya diri dalam menghadapi Qin Huang Yu, Long Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, sekarang berbeda. Meskipun efek dari keterampilan hebat benih sihir hati Tao sangat lemah, Long Chen tetap menggunakannya. Yang lebih penting, itu adalah dunia darah yang memakan. Di bawah tindakan Long Chen, ruang berwarna merah darah dengan cepat memenuhi Liu Yi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Devoring World of Blood milik Long Chen. Oleh karena itu, dia sangat terkejut. Dia harus menggunakan sebagian kecil dari trukinya untuk menekan darah yang mendidih. Jika tidak, darah kemungkinan besar akan keluar dari tubuhnya. Cara curang macam apa ini? Liu Yi sedikit terkejut. Devoring World of Blood milik Long Chen telah melampaui ekspektasinya untuk pertama kalinya. Hal itu membuat Liu Yi menyadari bahwa tidak semudah itu untuk mengendalikan Long Chen sepenuhnya. Namun, Liu Yi dengan cepat menjadi tenang. Dia perlu menggunakan sekitar seperlima dari kisejatinya untuk menekan dunia darah yang memakan. Dia masih jauh lebih kuat dari Long Chen. Kisejati itu cukup untuk menghancurkan formasi pedang hukuman surga milik Long Chen. Memikirkan hal ini, Liu Yi memaksa dirinya untuk tenang. Tentu saja, Devoring World of Blood milik Long Chen cukup menakutkan. Namun, selama seseorang dapat mengenali sifatnya dan menekannya dengan truki, seseorang masih dapat melewatinya. Setelah menggunakan Devoring World of Blood, formasi pedang hukuman surga terkuat milik Long Chen meletus pada saat pertama. Jimat pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekujur tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, jimat-jimat pedang itu seperti tornado, menyelimutinya sepenuhnya. Setiap jimat pedang yang bersiul itu mengeluarkan puluhan ribu cahaya pedang. Dari atas ke bawah, jimat-jimat itu membentuk formasi pedang besar dan menekan Liu Yi. Sangat mungkin bahwa seorang ahli alam pencapaian surga biasa di tingkat ketujuh tidak akan mampu menahan serangan yang begitu hebat. Mereka akan langsung dibunuh oleh Long Chen. Akhirnya menggunakannya, Liu Yi sudah memikirkan cara untuk menghadapi Long Chen. Setelah Long Chen menggunakan formasi pedang hukuman surga, dia menekan kekuatan Devoring World of Blood. Namun, pada saat ini, dua sinar cahaya yang ganas tiba-tiba keluar dari matanya. Di bawah formasi pedang hukuman surga, tangannya menari dengan cepat. Aliran jimat mulai berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Setiap jimat ini bersinar dengan ganas. Kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak lebih lemah dari jimat pedang formasi pedang hukuman surga milik Long Chen. Dari segi kuantitas, jimat ini bahkan lebih banyak lagi. Dalam waktu yang sangat singkat, jimat yang berkedip-kedip yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping Liu Yi. Teknik rahasia, formasi delapan trigram langit dan bumi. Liu Yi berteriakolan. Kemudian, di bawah kendalinya, jimat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berputar untuk membentuk formasi besar. Formasi ini tiba-tiba menunjukkan pola delapan trigram. Dari bawah ke atas, tiba-tiba bergegas menuju formasi pedang hukuman surga dengan kekuatan yang sangat kuat. Jika formasi pedang hukuman surga cepat dan tajam, maka formasi delapan trigram langit dan bumi stabil dan kokoh. Formasi delapan trigram langit dan bumi memiliki kemampuan merobek yang sangat kuat. Pada dasarnya, itu adalah musuh bebuyutan formasi pedang seperti milik Long Chen. Di bawah serangan formasi delapan trigram langit dan bumi, formasi pedang hukuman surga benar-benar mulai runtuh. Tentu saja, aura pedang tajam dari formasi pedang hukuman surga juga menyebabkan formasi delapan trigram langit dan bumi mulai runtuh. Di bawah tekanan Devoring World of Blood milik Long Chen, konfrontasi hebat antara Long Chen dan Liu Yi ini hanya bisa dianggap seri. Bagaimanapun, formasi pedang hukuman surga tidak dapat melakukan apapun terhadap formasi delapan trigram langit dan bumi, dan formasi delapan trigram langit dan bumi tidak dapat melakukan apapun terhadap formasi pedang hukuman surga. Ledakan Dengan suara keras, delapan trigram langit dan bumi serta formasi pedang hukuman surga hancur bersama-sama. Sejumlah besar energi melonjak ke segala arah, menggulung bebatuan gunung dan mengubahnya menjadi berkeping-keping. Kekuatan rotasi yang besar hampir mencabik-cabik tubuh Long Chen. Untungnya, dia memiliki tubuh tempur yang sangat kuat. Kalau tidak, kali ini pasti akan menjadi tragedi. Tentu saja, formasi pedang hukuman surga milik Long Chen juga membuat Liu Yiyi terlihat sangat malu. Terutama gangguan dari dunia darah yang memakan, itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, dia akhirnya berhasil melewati formasi pedang hukuman surga ini. Setiap kali Long Chen menggunakan formasi pedang hukuman surga, itu pasti akan menghabiskan banyak kisejati. Jika Long Chen tidak memiliki gerakan lain, kali ini, dia, Liu Yiyi, pasti akan menang. Long Chen melihat senyum santai di wajah Liu Yiyi. Ini berarti dia sangat yakin akan menang. Apa gerakan gadis ini? Ketika Long Chen melihat senyum Liu Yiyi, dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia tahu bahwa Liu Yiyi pasti punya jurus, tapi di mana jurusnya? Ini masalah. Namun, hal ini tidak memengaruhi rencana Long Chen. Setelah formasi pedang hukuman surga dihancurkan, Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil pedang kaisar iblis lagi dan langsung bergegas menuju Liu Yiyi. Semakin dekat ia dengan Liu Yiyi, semakin kuat jurus terakhirnya. Long Chen baru saja membual. Tentu saja, dia tidak akan bersujud kepada Qin Huan Yu. Dia juga tidak ingin kalah dari wanita ini, Liu Yiyi, jadi dia akan bersikap kejam. Dengan suara desiran, Long Chen melesat hingga jarak 10 meter dari Liu Yiyi. Dengan kecepatannya, dia akan berada di depan Liu Yiyi dalam waktu yang sangat singkat. Namun, saat ini, Long Chen benar-benar merasakan ancaman dari belakang. Hal ini mengejutkannya, dan dia berpikir dalam hati, ini adalah gerakan wanita ini. Liu Yiyi jelas ada di depannya. Mengapa ada ancaman dari belakang? Long Chen tidak dapat memahami hal ini. Dia hanya dapat berbalik dalam waktu yang sangat singkat, lalu dia berkata dengan ngeri, Doppelganger api ilahi. Tentu saja, yang muncul di depannya bukanlah Divine Fire Doppelganger, tetapi itu seharusnya adalah keterampilan tempur yang luar biasa yang mirip dengan Divine Fire Doppelganger. Pada saat ini, yang menyerang Long Chen adalah bayangan hitam. Meskipun Long Chen hanya meliriknya, dia yakin bahwa ini pasti bayangan yang telah berdiri dan menyerangnya. Terlebih lagi, kekuatan serangan bayangan ini sebenarnya lebih dari setengah kekuatan Liu Yiyi. 488 Lebih dari separuh kekuatan Liu Yiyi mendekati level ke-7 dari Reaching Heaven Stat. Dengan kata lain, kemampuan bertarung bayangan ini hampir sama dengan Long Chen. Bagi Long Chen, ini cukup mengerikan. Kekuatan masing-masing Divine Fire Doppelganger hanya 1.5 dari tubuh aslinya, dan kekuatan Divine Fire Doppelganger paling banyak hanya bisa mencapai level ke-8 dari Heaven River Stat. Tanpa diduga, bayangan Doppelganger ini hampir memiliki kemampuan bertarung level ke-7 dari Reaching Heaven Stat. Ini adalah langkah terakhir Liu Yiyi. Jika ini adalah pertarungan normal, dengan bayangan Doppelganger ini, jika Liu Yiyi bertahan, Long Chen tidak akan menjadi lawannya. Bagaimanapun, langkah terkuat Long Chen telah diblokir olehnya. Tentu saja ada juga faktor lain yang memengaruhi hasil pertarungan. Itu adalah keterampilan tempur tingkat raja, pantom Doppelganger. Bagaimana menurutmu, suara lembut Liu Yiyi terdengar di telinga Long Chen? Jika Liu Yiyi mengatakan itu adalah keterampilan tempur tingkat raja, Long Chen benar-benar mempercayainya. Sebagai putri Kaisar Qingli, bagaimana mungkin Liu Yiyi tidak memiliki keterampilan tempur tingkat raja? Oleh karena itu, setelah memblokir gerakan terkuat Long Chen dengan 8 diagram langit dan bumi, Liu Yiyi segera menampilkan pantom Doppelganger, yang merupakan gerakan paling fatal bagi Long Chen. Saat ini, Long Chen hanya berjarak 10 meter dari Liu Yiyi, dan pantom Doppelganger telah tiba. Pantom Doppelganger ini memiliki sebagian besar kekuatan Liu Yiyi. Begitu mendekat, ia memberikan pukulan besar, yang belum pernah digunakan Liu Yiyi sebelumnya. Jelas, itu adalah keterampilan tempur tingkat surga tingkat lanjut. Bersama dengan 8 diagram langit dan bumi, jelas bahwa Liu Yiyi mengetahui lebih dari 2 keterampilan tempur tingkat surga tingkat lanjut. Bersama dengan 8 diagram langit dan bumi tingkat raja, kekuatannya jauh melampaui imajinasi Long Chen. Ketika pantom Doppelganger melancarkan serangan, Liu Yiyi juga melancarkan serangan. Kekuatan Long Chen berada di luar imajinasinya. Sulit untuk mengalahkan Long Chen dengan keterampilan tempur tingkat surga tingkat lanjut. Hanya dengan cara ini Liu Yiyi dapat memastikan kemenangannya. Kali ini, dia mengabaikan kehati-hatian. Dia sama sekali tidak boleh kalah. Kalau tidak, jika Long Chen melihat tubuhnya yang murni, bukankah itu lebih buruk daripada kematian? Meskipun dia tidak ingin membunuh Long Chen, Long Chen membuatnya takut. Dia hanya bisa menyerang lebih dulu, dan dengan kekuatan Long Chen, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Tentu saja, Long Chen masih bisa menggunakan formasi pedang hukuman surgawi sekali, tetapi apakah dia bisa memblokir kedua serangan itu atau tidak, itu tidak pasti. Bagaimanapun, keduanya adalah keterampilan pertempuran surgawi tingkat tinggi. Tinju Penekan Iblis Teknik Tinju ini jelas merupakan teknik tinju yang sangat umum di wilayah Iblis Kuno. Di dalam teknik tinju tersebut, terdapat kekuatan penekan yang kuat yang menekan tubuh Long Chen hingga tingkat tertentu. Efeknya mirip dengan World of Devouring. Jika kedua Demon Suppressing Feast digunakan pada saat yang sama, pasti akan dapat mengalahkan Long Chen. Ini adalah rencana awal Liu Yi. Selama dia bisa memblokir formasi pedang hukuman surgawi milik Long Chen, dia akan punya cara untuk mengalahkan Long Chen. Harus dikatakan bahwa Naluri bertarungnya cukup bagus. Long Chen memang ditekan dengan kuat olehnya. Dari situasi saat ini, Long Chen dapat yakin bahwa jika dia tidak memohon belas kasihan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, dia kemungkinan besar akan terluka dan kalah dari Liu Yi. Ini sudah pasti. Tentu saja, Liu Yi punya rencana. Long Chen juga punya rencana. Hanya saja rencananya lebih gila dari Liu Yi. Tepat saat dua keterampilan pertempuran surgawi tingkat tinggi menyerang Long Chen, Long Chen bergerak. Dia sama sekali mengabaikan serangan Liu Yi dan berbalik menghadap klonnya. Dalam waktu yang sangat singkat, Long Chen menggunakan formasi pedang hukuman surgawi kecil terakhir. Kekuatan besar formasi pedang hukuman surgawi langsung menghancurkan serangan klon Liu Yi. Klon itu juga berhasil dipukul mundur oleh Long Chen. Pilihan Long Chen membuat Liu Yi tercengang. Dia tidak menyangka Long Chen begitu bodoh. Secara umum, seseorang hanya bisa bertahan hidup jika menghadapi serangan dari dua pihak sekaligus. Namun, jika dia hanya menghadapi satu pihak dan membiarkan pihak lain menyerangnya tanpa perlawanan, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Liu Yi sama sekali tidak menduga hal ini. Pada saat ini, Long Chen dapat dianggap telah menahan serangan Sado Klone. Namun, serangan Liu Yi langsung mengenai punggung Long Chen. Awalnya, jika Long Chen hanya melawan sedikit, Liu Yi masih bisa menyelamatkan nyawanya di saat-saat terakhir. Namun, tindakan Long Chen terlalu tiba-tiba. Tanpa perlawanan apapun, akan sangat sulit baginya untuk menghentikan serangannya. Hati-hati. Liu Yi berteriak ketakutan. Ini bukan hasil yang diinginkannya. Dia hanya ingin Long Chen meminta maaf kepada Qin Huan Yu. Dia tidak ingin membunuh Long Chen. Namun, semuanya sudah terlambat. Long Chen tampak seperti telah terbunuh. Dia menoleh dengan kaku dan langsung menggunakan dadanya untuk menahan serangan Liu Yi. Meskipun Liu Yi telah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya, kekuatan yang tersisa masih membuat Long Chen terlempar. Liu Yi dapat dengan jelas mendengar suara tulang Long Chen yang hancur. Dia memuntahkan setegup darah, dan seluruh dadanya amruk. Setegup darah itu menyemprot ke gaun panjang Liu Yi. Long Chen jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia berguling beberapa kali di tanah lalu berhenti bergerak. Wajah Liu Yi berubah pucat pasi. Jiang Cheng, dia berteriak kaget dan buru-buru terhuyung ke arah Long Chen. Dalam hatinya, dia benar-benar tenggelam oleh rasa bersalah dan penyesalan. Dia hanya ingin Long Chen meminta maaf. Dia tidak berniat membunuhnya. Namun, siapa yang bisa menduga bahwa Long Chen akan menggunakan metode seperti itu untuk menghadapinya sebagai langkah terakhirnya? Tidak, dia jelas tidak bisa menghadapiku. Itulah sebabnya dia melakukan itu. Ini semua salahku. Dia baru berada di lapisan kelima alam surga, tetapi aku menghadapinya dengan cara yang begitu kejam. Ini semua salahku. Aku bahkan mengatakan bahwa dia kejam, tetapi pada akhirnya, akulah yang kejam. Saat memikirkan hal ini, air mata mengalir di wajahnya. Darah yang membasahi tanah membuat hati Liu Yi terasa seperti teriris pisau. Dia menerkam ke sisi Long Chen dengan wajah pucat pasi dan memeluk tubuh Long Chen. Dia masih punya obat untuk mengobati lukanya. Saat ini, dia hanya berharap Long Chen masih hidup. Kalau begitu, dia masih bisa menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, dia akan terus menyalahkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Maafkan aku, aku benar-benar minta maaf. Ini salahku. Aku pantas mati. Ia tahu bahwa ia harus tetap tenang saat ini, tetapi ia tidak dapat menghentikan air matanya yang mengalir. Sejak ia lahir, ia tidak pernah merasa begitu tidak berdaya. Jika Long Chen meninggal, maka Long Chen akan menjadi orang pertama yang akan dibunuhnya dalam hidupnya. Selain itu, dia tidak pernah berniat membunuh Long Chen, jadi Long Chen tidak melakukan kesalahan apapun. Hati Liu Yi Yi tersiksa. Dia membantu Long Chen berdiri dan hendak memeriksa apakah Long Chen benar-benar mati. Pada saat ini, sebilah pedang ditekan ke tenggorokan Liu Yi Yi. Sensasi sedingin es membuat Liu Yi Yi gemetar ketakutan. Katakan padaku, jika aku menggunakan sedikit kekuatan lebih, apakah kau akan mati? Suara yang familiar terdengar di samping telinga Liu Yi Yi. Mata Liu Yi Yi membelalak dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia melihat bahwa Long Chen, yang sedang berbaring di pelukannya, aman dan sehat. Semua jejak darah telah menghilang, dan dia telah pulih ke kondisi terbaiknya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Liu Yi Yi mengira ia sedang bermimpi, tetapi rasa dingin di tenggorokannya mengingatkannya bahwa ini adalah kenyataan. Namun, bagaimana mungkin ada kenyataan yang absurd seperti itu? Jika dia tidak membunuh Long Chen, dia telah melihat dada Long Chen amruk dengan matanya sendiri. Dia telah melihat mata Long Chen yang kesakitan. Namun sekarang, semuanya telah menghilang. Atau apakah itu hanya imajinasinya? Nona cantik, berapa lama kau akan memelukku? Apakah kau tidak tahu bahwa pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh? Bibir Long Chen melengkung membentuk senyum tipis. Bahkan, jantungnya berdegup kencang. Pembalikan waktu benar-benar hal yang terkutuk. Setiap kali dia menggunakannya, dia harus menghadapi perasaan mati. Long Chen bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menggunakannya lagi. Bagaimanapun, rasa sakitnya tak tertahankan. Terlebih lagi, dia hanya menggunakannya karena dendam hari ini. Tetapi jika dia tidak menggunakan pembalikan waktu, dia tidak akan mampu menekan pedang kaisar iblis ke leher Liu Yiyi seperti ini. Kata-kata Long Chen yang terus terang tidak membuat Liu Yiyi bereaksi. Long Chen sedikit terdiam melihat gadis yang masih menangis ini. Dia berdiri, pedang kaisar iblis masih menempel di tenggorokan Liu Yiyi. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Liu Yiyi, aku bisa mengambil nyawamu kapan saja, jadi jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertempuran ini. Jangan kaget dengan apa yang kulakukan. Pada akhirnya, aku menang, dan kau kalah. Jadi, apakah kau puas? Kata-kata Long Chen menarik Liu Yiyi kembali ke dunia nyata. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Long Chen dengan tidak percaya. Dia berkata, Kenapa? Aku ingat dengan jelas bahwa aku hampir membunuhmu. Jika aku mengatakan bahwa aku memiliki tubuh abadi, apakah kau akan mempercayaiku? Long Chen tersenyum tipis. Liu Yiyi menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah kau mengakui bahwa kau sudah kalah dariku? Kemenangan dan kekalahan tidak pernah ditentukan oleh cara. Jika kita bertarung untuk hidup kita, kau pasti sudah mati di tanganku. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa kau kalah kali ini. Aku melihat bahwa kau adalah seseorang yang menepati janjinya. Jadi, bukankah sudah waktunya bagimu untuk memenuhi bagianmu dari perjanjian itu? Long Chen menyarungkan pedang Raja Iblis dan menatap Liu Yiyi dengan mata membara. Janji, Liu Yiyi berdiri ketakutan, wajahnya pucat. Long Chen benar. Dia sudah kalah. Jika itu adalah pertarungan sampai mati, Long Chen bisa saja menggunakan metode aneh terakhir itu untuk membunuhnya. Dia tidak akan menyangkal bahwa dia telah kalah, tetapi harga kekalahan itu. Liu Yiyi baru saja berhenti menangis. Tetapi saat ini, dia hampir menangis lagi. Dia menyetujui masalah ini secara spontan. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dengan rencana yang matang, dia masih akan kalah dari Long Chen. Ini berarti dia harus menelanjangi diri di depan Long Chen. 489. Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Melihat Liu Yiyi berlutut di tanah dengan kepala tertunduk dan tatapan kosong, Long Chen mendekatinya dan berkata dengan dingin. Liu Yiyi mundur dan seluruh tubuhnya gemetar. Dapat dilihat betapa berat siksaan mental yang dialaminya saat ini. Sebagai putri Raja King Li, kamu ingin menarik kembali kata-katamu setelah bertaruh. Tampaknya murid yang setia dan Raja King Li tidak lebih dari ini. Kata Long Chen dengan sinis dan tatapan hina. Omong kosong. Siapa bilang aku ingin menarik kembali kata-kataku? Terlebih lagi, apa yang kulakukan tidak ada hubungannya dengan ibuku. Liu Yiyi menggertakkan giginya dan berdiri dengan lembut dari tanah. Namun, dia masih menundukkan kepalanya. Terlihat ada sedikit jejak air mata di wajahnya. Benar sekali. Dengan statusmu, tentu saja, kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kalau tidak, aku akan memandang rendah dirimu. Jadi, lepaskan saja. Aku akan menghargainya. Mata Long Chen menyala-nyala dan dia berkata sambil tersenyum. Penampilannya yang tak tahu malu membuat Liu Yiyi malu dan marah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia dipaksa ke dalam situasi seperti itu oleh orang lain. Saat ini, dia menghadapi pergumulan besar di dalam hatinya. Dia bahkan belum pernah melihat jasad ibunya saat dia tumbuh dewasa. Sekarang, dia akan berhadapan dengan Long Chen, pria asing yang baru saja dia temui selama sehari. Mata Long Chen yang menyala-nyala membuatnya merasa sedikit lemah. Tampaknya saat ini, dia terpapar pada mata Long Chen. Faktanya, dia selalu kompetitif. Ki sejati yang agung di tubuhnya adalah kepercayaan dirinya. Namun, tampaknya hal-hal ini tidak berfungsi saat ini. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanya seperti domba kecil di mata Long Chen, sementara Long Chen adalah serigala di matanya. Lepaskan saja. Aku tidak sabar, kata Long Chen sambil tersenyum jahat lagi. Liu Yi menggigil dan mundur beberapa langkah. Dia menggigit bibirnya dan air matanya jatuh tak terkendali. Dia tahu bahwa dia menuai apa yang dia tabur. Dia tahu bahwa Long Chen tidak mudah dihadapi, tetapi dia masih berhadapan dengan cakar jahatnya. Namun, dia tidak mau menjadi orang yang mengingkari kata-katanya. Jiang Cheng, kamu akan menyesalinya. Aku, Liu Yi, pasti akan membuatmu membayar penghinaan hari ini. Pada saat-saat terakhir, Liu Yi menggigit bibir merah mudanya yang lembut dan berusaha keras untuk berkata. Menyesal. Ku rasa begitu. Lain kali, jika aku kalah darimu, aku akan menanggalkan pakaian ku dan menunjukkannya padamu. Sejauh ini, belum ada yang melihat tubuhku yang murni. Kau benar-benar beruntung, kata Long Chen sambil tersenyum. Kamu, Liu Yi hampir pingsan karena marah. Lepaskan saja. Jangan buang waktu. Momen indah seperti ini sudah cukup untuk ku ingat seumur hidupku. Long Chen berkata sambil tersenyum. Cahaya yang menyala di matanya dengan cepat menyinari tubuh Liu Yi. Matanya seperti tangannya, bergulir di tubuh Liu Yi, membuat emosi Liu Yi berangsur-angsur digantikan kemarahan. Penghinaan hari ini, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Liu Yi berkata sambil menggertakkan giginya. Kemudian, jari-jarinya perlahan-lahan mulai mencengkram kerah bajunya. Dia memejamkan mata dan dua garis air mata panas mengalir turun. Pada saat berikutnya, dia dengan lembut akan melepaskan kerah bajunya dan memperlihatkan kulitnya yang halus dan lembut di depan Long Chen. Pada saat ini, tangan Liu Yi ditampar. Dia tertegun dan segera membuka matanya. Apa yang dia lihat adalah penampilan Long Chen yang sama sekali berbeda. Baiklah, kita akhiri saja di sini. Kamu gadis yang baik. Kamu tidak pantas menerima hukuman apapun. Tentu saja, Long Chen hanya berpura-pura. Sejak Lingki muncul, dia sudah lama tidak bertingkah seperti penjahat. Liu Yi memang gadis yang sangat baik. Belum lagi untuk membuat Long Chen meminta maaf kepada Qin Huanyu, dia menggunakan tubuhnya sebagai taruhan. Ketika dia kalah, dia sebenarnya bisa menarik kembali kata-katanya. Selain itu, dia dan Long Chen sama-sama mengerti bahwa Long Chen bukanlah lawannya. Selama dia menarik kembali kata-katanya, Long Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dia tidak melakukannya. Bagi Long Chen, ini sudah cukup. Apa maksudmu? Liu Yi membuka mulutnya sedikit dan menatapnya dengan heran. Sudah kubilang, cukup sampai di sini saja hari ini. Jangan mencariku lagi di masa depan. Aku tidak akan meminta maaf karena aku tidak pernah salah. Mengenai tubuhmu, kamu tidak punya dada atau pantat. Apa menurutmu Lao Zi tertarik untuk mencarinya? Long Chen mencibir, lalu berjalan melewati Liu Yi dan pergi ke belakangnya. Liu Yi berdiri di tempat. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Long Chen. Dia tidak mau melihatku karena aku tidak punya apapun untuk dilihat. Hal ini membuat Liu Yi merasa sangat bimbang. Di satu sisi, dia ingin membuktikan kepada Long Chen bahwa ini tidak benar, tetapi bukankah itu membuktikan bahwa dia terlalu tidak tahu malu. Dia menundukkan kepalanya dan melihat. Itu tidak tampak kecil lagi. Kemudian, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Long Chen hanyalah sebuah alasan. Dia tidak pernah memiliki pikiran seperti itu. Dia hanya ingin menakut-nakutinya agar dia tidak mengganggunya lain kali. Jadi, dia tidak seburuk yang kukira. Liu Yi menyadari. Dia berbalik dan melihat Long Chen hampir menjauh. Punggungnya sedikit sombong dan kesepian, tetapi tidak ada nafsu. Hanya dari punggung ini, Liu Yi mengerti bahwa dia sepenuhnya salah. Dia seharusnya orang baik. Akulah yang mencari masalah dengannya, dan kemudian dia melepaskanku. Kebencian dan kemarahan di hatinya dengan cepat menghilang dari tubuh Liu Yi. Sebaliknya, itu digantikan oleh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu tentang identitas dan karakter Long Chen. Tiba-tiba, Liu Yi teringat sesuatu. Dia segera berkata, Jiang Cheng. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Long Chen berbalik dan bertanya. Itu, bukankah kau menghilang selama tiga hari? Zhao Wu Ji datang mencarimu dua kali, tetapi kau tidak ada di sana. Dia tampaknya telah mencapai lapisan kelima alam kesempurnaan surgawi, dan ingin menantangmu untuk menghapus penghinaannya. Aku pikir dia akan segera datang mencarimu. Jadi begitulah. Lapisan kelima dari alam kesempurnaan surgawi hanyalah sampah di hadapan ayahmu. Ayahmu tidak mau repot-repot dengannya. Jika dia membuat ayahmu marah, ayahmu akan memastikan bahwa dia mati tanpa keturunan. Long Chen mencibir, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Liu Yi di belakang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa pria ini tampaknya memiliki persona misterius yang memenuhi pikirannya. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa menyingkirkannya. Orang macam apa dia? Tadi, dia tampak bernafsu, tetapi kedalaman matanya masih murni. Dia pasti hanya mempermainkanku. Namun, dia benar-benar berhasil mengalahkanku. Jika ibu tahu tentang ini, dia pasti akan membuatnya berpartisipasi dalam penilaian murid wilayah iblis kuno dalam waktu sebulan. Hanya dalam beberapa hari, kekuatannya telah meningkat pesat. Apakah dia akan terus meningkat dalam waktu sebulan? Dengan segala macam perasaan yang rumit, Liu Yi kembali, dan Long Chen juga kembali ke kediamannya. Ini kerugian besar. Aku benar-benar lupa memeras 200 ribu dari gadis kecil itu, kata Long Chen agak gila. Cek cek, bocah, jangan pura-pura bodoh di depan dewa ini. Kau melonggarkan kendali hanya untuk memegangnya lebih erat. Kau tidak mendapatkan pil surgawi miliknya, tetapi kau mendapatkan hatinya. Selama hatinya ada, pil surgawi akan mudah didapatkan, kata Kiten dengan nada meremehkan. Apa maksudmu? Dia sangat merepotkan. Tujuan awalku adalah menakut-nakuti dia agar dia tidak datang dan membuat masalah, kata Long Chen tanpa bisa berkata apa-apa. Jangan pura-pura bodoh di depan dewa ini. Rencanamu untuk melonggarkan kendali hanya untuk memegangnya dengan lebih baik telah membuat hati gadis kecil itu gatal tak tertahankan. Kurasa dalam beberapa hari, dia akan datang mengetuk pintu rumahmu. Kiten tertawa. Long Chen tidak peduli padanya. Dia jelas tidak punya niat seperti itu di dalam hatinya. Saat ini, hal yang paling mendesak adalah terus meningkatkan kekuatannya. Kultifasinya bagus, tetapi tanpa pil surgawi yang cukup, mustahil baginya untuk mencapai tingkat ke-6 alam kenaikan surga. Tanpa mencapai tingkat ke-7 alam kenaikan surga, akan cukup sulit untuk memenangkan mutiara api kekaisaran terakhir. Saat ini aku tidak bisa memasuki tingkat ke-3 alam iblis. Di wilayah iblis kuno, sepertinya mustahil untuk membunuh dan mencuri. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan kartu truf terakhirku, kata Long Chen dengan tenang. Kartu truf apa? Kiten sedikit penasaran. Meminjam. Pinjam dari siapa? Kiten sedikit terdiam. Siapa lagi? Aku hanya punya huang fuki, gadis kecil kaya itu di sampingku. Kalau aku tidak menipunya, siapa lagi yang bisa kutipu? Haha, Long Chen tertawa agak menyedihkan. Tentu saja, dia tidak membutuhkan begitu banyak pil surgawi untuk saat ini. Jika dia tidak bisa mencapai tingkat ke-3 alam iblis, dia hanya bisa berkultivasi dengan mantap. Karena dia telah menyerap 1% esensi darah yang diwariskan, kecepatan kultivasinya saat ini tidak lambat. Saat ini, tidak ada metode yang lebih baik, jadi dia hanya bisa memilih untuk berkultivasi dengan benar. Malam berlalu dengan cepat saat dia berkultivasi. Saat fajar keesokan harinya, ada sedikit kekacauan di luar. Long Chen membuka pintu dan menemukan bahwa memang si idiot Zhao Wuji yang memimpin sekelompok antek Istana Raja Hantu Merah, pintu Long Chen. Zhao Wuji telah kalah dari Long Chen beberapa kali berturut-turut dalam pertarungan seleksi, dan hatinya tidak yakin. Setelah memasuki Istana Raja Hantu Merah, dia berhasil menembus lagi dalam waktu singkat, mencapai tingkat ke-5 dari alam kesempurnaan surgawi. Ketika dia berada di tingkat ke-4 dari alam kesempurnaan surgawi, dia mampu membunuh seorang seniman bela diri alam kesempurnaan surgawi tingkat ke-5. Ketika dia mencapai tingkat ke-5, bukankah dia akan mampu membunuh seorang seniman bela diri alam kesempurnaan surgawi tingkat ke-6. Oleh karena itu, kali ini, dia datang untuk menantang Long Chen lagi. Jiang Cheng, aku benar-benar tidak melihatmu selama beberapa hari. Aku sudah mencarimu beberapa kali, tetapi aku tidak dapat menemukanmu. Kau cukup kompeten sebagai seorang pengecut. Zhao Wuji berdiri 10 meter di depan Long Chen dan berkata dengan arogan. Apa yang kau lakukan di sini? Kalau kentut, keluarkan saja. Long Chen benar-benar tidak punya waktu untuk menghadapi si idiot ini. Apa yang bisa kulakukan di sini? Tentu saja, untuk menghilangkan rasa maluku. Jiang Cheng, izinkan aku bertanya padamu, apakah kau punya nyali untuk bersaing denganku sekali saja? Biarkan aku melihat siapa yang lebih kuat di antara kita, dan siapa raja pendatang baru tahun ini. Dia bukan anggota istana Long Chen. Jika dia bertarung tanpa persetujuan Long Chen, maka itu akan dianggap sebagai konflik antara dua istana. Tentu saja, jika Long Chen setuju, maka itu hanya bisa dianggap sebagai kompetisi antara murid-murid muda. Sifatnya berbeda. Tentu saja, inisiatif ada di tangan Long Chen. 490. Ju Lidiman sedang sibuk melatih murid-muridnya. Mungkin Zhao Wuji tidak tahu bahwa Long Chen telah mengalahkan Qin Huanyu, yang berada di level ke-6 alam surga yang mencapai. Sekarang, Long Chen dan Zhao Wuji tidak berada di level yang sama. Zhao Wuji bukanlah tandingannya di awal, dan sekarang bahkan lebih dari itu. Long Chen sama sekali tidak tertarik untuk bertanding dengannya. Pada saat ini, Huang Fuki datang dengan tergesa-gesa. Hal terpenting baginya setiap pagi adalah mencari Long Chen. Ketika dia melihat Zhao Wuji di sini, wajahnya menjadi gelap. Dia berlari ke Long Chen, menunjuk Zhao Wuji, dan memarahi, pecundang, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk mempermalukan dirimu sendiri? Aku di sini untuk beradu argumen dengan Jiang Cheng. Itu bukan urusanmu. Zhao Wuji memandang Huang Fuki dengan jijik. Sebelumnya, kekuatannya setara dengan Huang Fuki, tetapi sekarang berbeda. Apakah menurutmu aku harus menerima siapa saja yang datang menantangku? Long Chen melambaikan tangannya padanya. Tadi malam, tantangan Liu Yi telah membuatnya terdiam. Zhao Wuji memiliki Raja Hantu Merah sebagai pendukungnya, jadi dia tidak mampu menyinggung perasaannya sekarang. Jika dia dipukuli dan Raja Hantu Merah ditarik keluar, itu akan merepotkan. Meskipun Long Chen tidak takut pada masalah, dia akan berusaha semaksimal mungkin menghindarinya jika dia bisa. Oleh karena itu, dia langsung meminta mereka pergi dan pergi bersama Huang Fuki, meninggalkan Zhao Wuji berdiri di sana dalam keadaan linglung. Kakak senior Zhao, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang murid di sebelahnya. Kami keluar di tempat terbuka, tapi dia pengecut. Dia memaksaku keluar di tempat gelap. Itu bagus, aku akan keluar di tempat gelap. Zhao Wuji tersenyum muram lalu meminta semua orang untuk pergi. Dengan identitasnya saat ini dan paman dari seorang jenderal iblis di istana Kekaisaran Qingli, tidak banyak orang di istana Kekaisaran Qingli yang bisa menghentikannya. Orang idiot ini berani menantang Jiang Cheng. Apakah dia tidak tahu betapa kuatnya Jiang Cheng? Benar sekali. Dia baru mencapai tingkat kelima dari alam surga yang mencapai puncak. Dia hanya di sini untuk dipermalukan. Jiang Cheng sama sekali tidak peduli padanya. Zhao Wuji juga mendengar bisikan para murid istana Qingli. Tentu saja, ini hanya membuatnya semakin marah. Awalnya, aku ingin meminta bantuan paman dan menyuruhnya mengatur pertarungan antara aku dan Jiang Cheng. Namun, Jiang Cheng telah memutuskan untuk menjadi pengecut, jadi aku hanya bisa menggunakan serangan diam-diam. Kamu bisa menghindari serangan terbuka, tetapi bisakah kamu menghindari serangan diam-diam? Kalau begitu, tidak perlu merepotkan paman. Memikirkan hal ini, Zhao Wuji pergi bersama anak buahnya. Sebuah rencana perlahan terbentuk di benaknya. Saat ini, di mata Long Chen, Zhao Wuji hanyalah seorang anak kecil yang tidak punya hal lain untuk dilakukan. Dia tidak ingin berbicara dengannya. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan anak ini. Dia begitu terburu-buru untuk membawa uang Fuki pergi, dan itu adalah untuk meminjam uang. Kakak, waktu latihan hari ini hampir habis. Kenapa kamu tidak pergi ke tempat latihan? Tiga hari yang lalu, karena Long Chen tidak pergi ke tempat latihan, terjadi keributan besar. Tempat latihan? Bukankah itu tempat untuk murid biasa? Aku bisa mengalahkan murid pribadi di tingkat ke-6 alam surga yang mencapai. Apakah aku masih perlu pergi ke tempat latihan? Kata Long Chen sambil tersenyum tipis. Oh, kamu benar-benar tidak perlu pergi. Paman Brick tidak berani memarahimu lagi. Kamu tidak berada di bawah kendalinya sekarang, hihi. Kata Huang Fuki sambil tersenyum. Long Chen mengangguk. Momong-mong-mong, Kiki, apakah kamu punya ramuan pencapaian surga? Pinjamkan aku beberapa, sejujurnya. Long Chen agak malu meminjamnya dari seorang gadis kecil. Ah, ya, kakak, berapa banyak yang kau inginkan? Aku membawa satu juta ramuan pencapaian surga. Huang Fuki menatap Long Chen dengan matanya yang besar. Hah? Long Chen hampir pingsan karena terkejut. Satu juta ramuan pencapaian surga. Seorang kultifator biasa di tingkat ke-9 dari alam pencapaian surga hanya akan memiliki satu juta ramuan pencapaian surga. Gadis kecil ini baru berusia 10 tahun, namun dia telah mengeluarkan satu juta ramuan pencapaian surga dengan begitu saja. Seberapa mengerikan identitas gadis kecil ini? Long Chen menghitung. Liu Yi adalah putri Raja King Li, jadi dia hanya memiliki lebih dari 200 ribu ramuan pencapaian surga. Selain itu, dia sudah berada di tingkat ke-7 dari keadaan pencapaian surga. Dengan kata lain, orang tua Huang Fuki memiliki status yang lebih tinggi daripada Raja King Li. Di alam iblis kuno, satu-satunya orang di atas Raja King Li adalah Kaisar Iblis. Itu berarti orang tua Huang Fuki memiliki status tertinggi dalam keluarga Huang Fu. Long Chen diam-diam terkejut. Kaka, berapa yang kau inginkan? Kau tidak bisa meminta semuanya. Kalau tidak, ayahku akan memukulku. Huang Fuki menatap Long Chen dengan cemas. Dia benar-benar takut Long Chen akan meminta terlalu banyak. Long Chen sebenarnya tidak ingin meminjam terlalu banyak. Dia hanya ingin membantu dirinya sendiri mencapai level ke-6 dari Reaching Heaven State. Sedangkan untuk level ke-7 dari Reaching Heaven State, dia akan mencari cara untuk mendapatkan eliksir tertinggi dari Reaching Heaven State sendiri. Kiki, berikan saja 50 ribu ramuan pencapaian surga kepadaku. Aku akan membayarmu kembali di masa depan. Ini janjiku. Tapi ingat, kamu tidak boleh memberitahu orang lain bahwa kamu memiliki 1 juta ramuan pencapaian surga. Kalau tidak, kamu mungkin akan terbunuh, kata Long Chen serius. Hanya 50 ribu. Bagaimana kalau aku pinjami 500 ribu? Kata Huang Fuki. Tidak, tidak apa-apa. Long Chen sedikit malu. Dia belum pernah melihat seseorang meminjam uang seperti ini. Baiklah, 50 ribu. Kaka, aku sudah bilang padamu bahwa Kiki tidak akan memberitahu siapapun, bahkan tuanku. Kaka adalah orang yang paling dekat dengan Kiki, kata Huang Fuki sambil tersenyum. Kaka, kau lah orang yang paling dekat dengan Kiki. Long Chen mengambil 50 ribu ramuan mencapai surga darinya, sambil merasa sedikit bersalah. Kaka, apakah kamu benar-benar akan mengembalikannya kepadaku? Huang Fuki tiba-tiba menatapnya, matanya berbinar. Tentu saja. Kenapa? Long Chen melihat bahwa dia sepertinya memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan. Aku hanya ingin mengatakan, jika aku tiba-tiba meninggalkan wilayah iblis kuno, maukah kau mencariku dan mengembalikan 50 ribu ramuan pencapaian surga itu? Kata Huang Fuki penuh harap. Long Chen mengerti bahwa gadis ini tidak peduli dengan 50 ribu ramuan pencapaian surga. Dia peduli apakah Long Chen akan menemukannya setelah mereka berpisah. Gadis kecil, kau ingin bermain dengan Xiao Lang, kan? Kata Long Chen sambil tersenyum. He he, kakak pintar sekali. Petik dua petik dua. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir. Pokoknya, tidak peduli apapun, aku akan mengembalikan 50 ribu ramuan pencapaian surga kepadamu, kecuali aku tiba-tiba mati. Kakak, kamu sangat kuat. Kamu tidak akan mati, kata Huang Fuki dengan yakin. Long Chen hanya bisa tersenyum canggung. Namun, dia telah meminjam 50 ribu eliksir pencapaian surga, jadi dia memiliki 120 ribu eliksir pencapaian surga. Terakhir kali ketika dia menerobos ke tingkat kelima alam pencapaian surga, dia menggunakan 30 ribu eliksir pencapaian surga. Dia hanya perlu memastikan bahwa alam pencapaian surga cukup baginya untuk mencapai tingkat berikutnya. Kemudian, Long Chen mulai berlatih sendiri. Sedangkan Huang Fuki, dia juga mencapai tujuannya. Dia berhasil menggendong Xiao Lang di tangannya. Awalnya Xiao Lang mengabaikan gadis kecil ini. Namun setelah menghabiskan waktu yang lama dengan Huang Fuki, hubungan mereka sebenarnya cukup baik. Sudah waktunya berlatih. Saat malam tiba, Long Chen meminta Huang Fuki untuk kembali. Bagaimanapun, dia adalah murid inti Raja King Li. Setelah Huang Fuki kembali, Long Chen kembali ke kediamannya dan terus berlatih. Baginya, lingki tidak penting, jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah berlatih. Selain berlatih, Long Chen juga mengembangkan kebiasaan menulis buku harian. Di kota kecil di luar daerah iblis kuno, ia membeli cukup banyak buku catatan dan pena untuk mencatat semua yang terjadi di sepanjang jalan. Siaosi, hari ini aku bertemu dengan seorang gadis bernama Liu Yi. Dia sangat mirip denganmu, tapi aku tahu betul bahwa dia bukan dirimu. Setelah rekaman sederhana, Long Chen memejamkan mata dan mulai berlatih. Ini adalah satu-satunya harapannya. Dia tidak tahu seberapa dalam hubungan mereka sampai mereka berpisah. Kerinduan semacam ini baik-baik saja di siang hari, tetapi di malam hari, kerinduan itu akan keluar dan menusuk hati Long Chen, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sepuluh tahun, sepuluh tahun dari sekarang, mungkin aku sudah terlalu tua untuk hidup. Si kecil tidak bisa menungguku selama sepuluh tahun, jadi aku harus bekerja lebih keras lagi. Suatu hari, aku pasti bisa berdiri di depannya secara terbuka. Inilah obsesi gila di hati Long Chen. Potongan-potongan informasi tentang Ling Xi terus terputar dalam pikirannya. Long Chen hanya bisa memaksa dirinya untuk tenang dan kemudian melanjutkan latihannya. Ki spiritual langit dan bumi di daerah iblis kuno sangat kaya. Berlatih di sini akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Bahkan jika itu latihan biasa, dengan bakat luar biasa Long Chen, itu akan tetap sangat efektif. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Suara mendesing. Tiba-tiba, ada sesuatu yang masuk melalui pintu kamar Long Chen dan menyerangnya. Mata Long Chen tiba-tiba terbuka dan dia mengulurkan tangan untuk menangkap benda itu. Itu sebenarnya adalah anak panah baja kecil. Tidak ada yang istimewa tentangnya, dan tidak memiliki banyak kekuatan, jadi tidak dapat mengambil nyawa Long Chen sama sekali. Long Chen melihat ada selembar kertas kecil yang tergantung di ekor anak panah. Di atasnya tertulis, datanglah ke arah manapun anak panah itu datang. Mau atau tidak, aku harus melawanmu lagi untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Datanglah sendiri. Jika kau memberitahu orang lain, itu tidak akan ada gunanya bagimu karena Huang Fuki ada di tanganku. Itu pasti Zhao Huji. Oh tidak, dia bukan Huang Fuki. Dia memiliki latar belakang yang kuat, jadi dia mungkin tidak peduli dengan konsekuensinya. Tubuh Long Chen bergetar saat dia buru-buru berdiri. Cahaya merah darah samar muncul di matanya. Dia benar-benar mencari kematian. Aku tidak berdebat dengannya, tetapi dia sangat tidak bermoral. Dia bahkan berani menculik Huang Fuki. Zhao Huji ini pasti ditendang di kepala oleh seekor keledai. Long Chen memahami karakter Zhao Huji. Dia telah tampil luar biasa sejak dia masih kecil, dan dianggap sebagai seorang jenius yang luar biasa. Dia juga sangat yakin bahwa dia akan menjadi orang yang memenangkan kejuaraan tiga kali berturut-turut. Namun, Long Chen, yang hanya berada di tingkat pertama alam surga yang mencapai, tiba-tiba muncul dan merampas apa yang seharusnya menjadi miliknya. Baginya, ini adalah penyesalan yang sangat besar. Jika Long Chen lebih berbakat darinya, dia akan menerimanya. Namun, Long Chen tidak memiliki latar belakang apapun, dan dia juga tidak memiliki potensi apapun. Ini membuat Zhao Huji merasa sangat dirugikan. Oleh karena itu, ketika dia mencapai level 5 dari alam surga yang tercapai, dia pasti akan membalas dendam ini kepada Long Chen. Ini adalah karakter seorang bocah nakal. Zhao Huji baru berusia sekitar 14 tahun, jadi wajar baginya untuk bertindak tanpa berpikir. Jika kau membuatku marah, aku tidak peduli seberapa jeniusnya dirimu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia membuka pintu dan bergegas ke arah yang ditunjuk Zhao Huji. Baiklah, jika kau ingin bertarung, aku akan bertarung. Jika kau menyakiti Kiki, aku akan membalasmu 10 kali lipat.